Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh silahkan diminta aja, karena kalau Rasul itu pakai pakaian, kemudian sahabatnya bilang, Rasul itu bagus sekali, saya suka, bajunya bagus banget, saya suka, atau apa sorbannya dan sebagainya saya suka, Rasul akan langsung memberikan, jadi gak pakai diminta, tapi dibilang bagus doang langsung diberikan. Nah makanya hati-hati kalau kita muji orang, jilbabnya bagus banget, itu harus langsung dikasih. Baik, saya diminta sama panitia, panitia yang mencurigakan sekali untuk mengisi kajian yang mencurigakan sekali, dengan judul yang mencurigakan sekali, saya diminta untuk memberikan fenomena sosial yang terjadi sekarang. Sekarang itu, kita itu menghadapi fenomena sosial yang tidak dihadapi oleh orang tua kita. Kalau kata Ustadz Salim itu, dulu kalau zamannya orang tuanya Ustadz Salim, karena kalau orang tua saya seumuran Ustadz Salim, gitu. Orang tua saya, orang tuanya Ustadz Salim seumuran Kang Daan, gitu. Zaman orang tuanya Ustadz Salim, gitu ya. Itu kalau misalnya, kalau apa namanya, kajian itu ya, yang didengarkan itu yang usianya di atas 50 ya Tatiha. Mas Zaki, mohon maaf, karena ini orang tua semua, jadi ngomongnya jangan cepat-cepat. Oh iya, jangan cepat-cepat. Jadi karena orang tua semua ya. Kalau zaman dahulu, orang yang kemudian jadi mubali gitu ya, yang jadi da'i, yang menyampaikan pengajian gitu ya, menyampaikan hikmah, menyampaikan ayat-ayat Allah, itu adalah kebanyakan yang dipercaya, itu yang di atas usia 40-50. Yang sudah Kiai, yang sudah betul-betul dikenal, yang sudah menjadi guru, bahkan dulu ya Kiai Zainuddin MZ, itu sampai dibilang Ustadz sejuta umat, ulama sejuta umat gitu ya. Karena memang dari segi usia, segi ilmu memang sudah mapan gitu, dari segi segalanya dia pantas untuk tampil di depan publik. Tapi zaman sekarang, yang da'i, yang tua-tua itu makin ditinggalkan. Dan sekarang muncul yang muda-muda. Yang muda-muda, yang baru-baru jadi gitu ya, yang suaranya bagus, yang hafalannya banyak gitu. Yang bikin baper, yang kalau nikah nanti jadi hari baper sedunia, hari patah hati sedunia kan gitu. Nah ini terjadi seperti itu sekarang. Makanya waktu itu ada sebuah komentar dari kawan saya di Facebook. Waktu itu ketika itu fenomenanya Patih Seferajik datang. Kang tau Patih Seferajik ya? Enggak, enggak tahu. Oke. Patih Seferajik itu yang, ya pokoknya tau lah, nanti di googling aja ya Patih Seferajik. Waktu itu datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia, kita publik di Indonesia itu mengenal Patih itu sebagai reciter ya, Quran reciter. Terus dia juga imam di beberapa masjid, hafal Quran, suaranya bagus dan wajahnya ganteng. Waktu itu teman saya mengomentari hal itu. Yang bagi saya sebetulnya lucu tapi benar. Lucu tapi kenyataannya seperti itu memang. Jadi begini, dia bilang waktu itu di Facebook, dia bilang begini. Fenomena, histerisnya para muslimah ketika Patih Seferajik datang. Sebetulnya itu fenomena yang harus kita syukuri. Karena bagaimanapun perempuan di zaman sekarang, perempuan muslimah di zaman sekarang itu sudah bergeser kriterianya. Karena kriterianya bukan lagi yang anak main atau yang bawa mobil atau yang anak pejabat dan sebagainya. Tapi kriterianya berubah. Jadi laki-laki suaranya enak didengar, hafal Quran, soleh dan lain-lain lah gitu. Terus kata teman saya lagi. Masih kata teman saya gitu. Tapi ada satu yang perlu di pertanyakan. Andai kata, Fatih tidak ganteng. Gimana ya? Apakah para akhwat itu tetap histeris gitu. Ketika Patih Seferajik datang tapi mukanya tukul gitu misalnya. Patih, saya kira tidak. Bahkan waktu itu, apakah itu betul-betul perempuan saya tidak tahu. Perempuan itu bernikop yang kemudian waktu di Winjakarta itu datang dari belakang panggung kemudian menarik. Patih. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan itu bukan perempuan. Nah ini fenomena yang sebetulnya dua sisi mata uang yang berbeda gitu. Ini seperti makan buah si malakama. Kita mendukung itu terus tapi kemudian malah terjadi hal-hal yang berlebihan. Tapi kita tidak dukung itu juga salah gitu. Karena hal seperti itu itu membantu kita untuk membumikan Al-Quran. Itu fenomena yang terjadi sekarang. Terus kalau di zaman dahulu ya mungkin Ihwah sekalian itu pernah baca bukunya Ustadz Salim yang judulnya Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Dulu masih fenomena orang pacaran. Dan orang pacaran itu bukan hal yang tabu. Sampai sekarang. Waktu itu Ustadz Salim nulis seperti itu walaupun saya belum baca bukunya ya. Karena tahun dua ribu berapa Ustadz? Itu tahun dua ribu berapa Ustadz? Empat ya? Bukunya ya terbit. Dua ribu tiga. Dua ribu tiga. Dua ribu tiga itu saya masih kelas tiga SD. Demi Allah kalau gak percaya. Masih kelas tiga SD. Jadi saya belum baca buku itu. Terus terang saja gitu. Sampai detik ini saya juga belum baca gitu. Tapi karena Ustadz Salim sering menyampaikan tentang itu dulu. Waktu Ustadz Salim masih muda. Jadi saya tahu isinya tentang apa. Nah waktu itu memang pada akhirnya banyak sekali yang kemudian terinspirasi. Dengan buku itu. Dan memutuskan untuk tidak ingin pacaran. Yang tadinya pacaran mungkin sudah lama gitu ya. Sudah dua puluh tahunan. Ada yang sepuluh tahun. Ada teman saya lapan tahun pacaran. Bangga sekali dia. Delapan tahun pacaran. Oh kita delapan tahun pacaran. Tahun depan kita mau nikah. Oh lama banget. Iya. Kamu gak takut mati duluan? Ya mudah mudahan enggak katanya gitu. Ternyata benar ya. Beberapa bulan kemudian dia mati. Gimana? Lalu delapan tahun tidak menjamin. Pacaran delapan tahun tidak menjamin. Dia mendapatkan jodoh yang sesuai dengan keinginannya. Dan pada saat itu. Itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi. Sangat melemahkan produktivitas kita. Bahkan teman-teman mungkin ya. Saya tidak menunjuk satu orang gitu. Tapi mungkin kita itu kadang-kadang tertarik dengan seseorang. Tapi kita tahu pacaran itu tidak boleh gitu. Akhirnya kita melakukan modus-modus syariah gitu kan. Kalau zaman dulu modus syariahnya ya anak rohis. Jam tiga. SMS. Assalamualaikum wakti. Bangunlah untuk tahajud. Pintu-pintu langit sudah dibuka. Doa-doa akan dikabulkan. Marilah kita beranjak mengambil air wudhu. Dan kemudian kembali ke kasur dan tidur. Itu kan yang SMS begitu kita gak tahu dia tahajud beneran apa enggak. Tapi dia bangunin si ukti itu. Uktinya mungkin bangun. Ya akhirnya gak tahu. Apakah dia bangun wudhu. Masuk kamar mandi dia buang air kemudian tidur lagi. Kita gak tahu gitu. Yang jelas saya tidak melakukan itu. Tapi teman saya melakukan itu. Terus kemudian berlanjut lagi mungkin karena saking terharu. Saking terguranya gitu ya. Si ukti itu kemudian jadi senang. Wah luar biasa ya ikhwan ini mengingatkan saya untuk sholat tahajud. Mengingatkan sholat duha. Bangun subuh tepat waktu dan sebagainya. Akhirnya timbulah komunikasi. Dia gak pacaran tapi timbul komunikasi. Ya tanya. Nanti sore datang kajian gak? Datang. Kamu datang gak? Datang deh kalau kamu datang. Ah gombal. Ah gombal nih gombal. Tapi perempuan suka digombalin gitu kan. Ya buat yang ibu-ibu kan begitu. Wah Masya Allah kata bapaknya ya. Cantik sekali. Umi hari ini. Mama hari ini cantik sekali. Kan mamahnya tahu. Itu kan boong. Boong nih bapak nih. Cuma senang gitu. Lagi di dapur Masya Allah wangi sekali. Umi hari ini gitu ya. Udah tahu bahu gitu. Dibilang wangi. Tapi seneng-seneng aja. Ya kan ya. Itu karena. Itu sifat asli laki-laki dan perempuan. Perempuan itu senengnya. Perempuan itu sifat aslinya baper. Dan laki-laki itu sifatnya caper. Gitu. Jadi cocok. Yang satu suka cari perhatian. Yang satu suka baper. Nah. Kemudian terus berlanjut komunikasi itu. Ya komunikasi itu berlanjut terus. Dan pada akhirnya. Masuklah dia pada satu fase yang sangat melemahkan produktivitasnya. Walaupun dia gak pacaran. Dia tidak mengaku pacaran. Ya. Mungkin kalau sekarang sih what's up. Dulu mah jaman saya ya. Jaman saya SMP, SMK itu. Masih SMS-an. Dan kalau nunggu SMS itu luar biasa. Excitednya. Kita misalnya. Pagi-pagi jam 7. Kita SMS. Assalamualaikum. Pagi. Pegangin aja itu HP. Pegangin. Baru dibalas 10 menit kemudian. Wah seneng. Waalaikumsalam. Pagi juga. 10 menit habis. Kemudian dibalas lagi. Lagi ngapain. 5 menit kemudian dibalas. Udah habis 15 menit. Dia jawab. Lagi masak nih. Aku lagi masak. Terus. Yang bilang lagi. Apa namanya. Hati-hati kalau lagi masak. Jangan sambil SMS-an. Ntar HP-nya kecemplung. Kedalam minyak goreng. Oh iya. Iya gak apa-apa. Biasa kok masak sambil SMS-an. Habis setengah jam. Untuk SMS-an. Terus kemudian berjalan lagi 15 menit. Emang kamu lagi ngapain? Dia tanya ke cowoknya. Cowoknya baru mau mandi nih. Habis satu jam. Hanya untuk berbalas SMS. Ya kan. Agar kemudian masuklah kepada perbicaraan yang paling tidak penting sama sekali. Ya Ustadz ya. Paling tidak penting sama sekali. Pembicaraan. Tanya. Udah makan apa belum? Udah makan belum? Belom. Loh. Kok jam segini belum makan? Sarapan itu penting loh. Biar kita terhintar dari kanker otak. Oh iya makasih banget ya. Iya. Ini belum sarapan. Soalnya tadi abis masak. Abis bersih-bersih. Jadi belum sempat sarapan. Yaudah. Sarapan Gi. Nanti aja deh kamu dulu. Terus cowoknya bilang. Kamu aja dulu. Ceweknya bilang. Kamu aja dulu. Kamu aja deh. Terus kata ceweknya. Aku gak mau makan kalau kamu belum makan. Oh gitu. Ya terus begitu kan. Dari jam 7 di SMS. Sampai jam 10 itu gak kelar-kelar. Akhir jam 11 pagi. Mereka mati semuanya. Kenapa? Karena ya saling. Kamu aja duluan makan. Kamu aja duluan makan. Sampai jam 11. Kamu duluan makan. Kamu belum makan? Belom. Kamu kapan makannya? Nanti kalau kamu udah makan. Lama-lama mati kan. Harusnya si udah makan dia belum makan. Ini mena-mena yang kedua. Tidak ada status. Tidak ada kejelasan. Tapi mau mendalaminya. Mau melakukannya. Mau berpayah-payah di dalamnya. Dan ini terjadi. Kalau tidak terjadi di kamu. Berarti di teman kamu. Kalau tidak terjadi di teman kamu. Berarti temannya lagi. Gitu aja. Itu fenomena. Yang kedua. Terus yang ketiga. Itu apa namanya. Fenomena kita sekarang adalah. Kalau bilang plagiarisme itu terlalu tinggi bahasanya ya. Cuma yang jelas sekarang itu fenomenanya adalah. Kita tidak mau mengkaji lebih dalam. Kita sekarang sudah dimanjakan dengan Youtube. Dengan Instagram. Satu menit. Kita nonton video. Wah langsung tau. Bahwa sabar adalah maknanya begini. Satu menit kita nonton video. Oh kita langsung tau. Bahwa syukur adalah maknanya begini. Udah. Kita hanya cukup mencukupkan diri dalam hal itu. Ini bukannya jelek. Ini bagus. Karena zaman dulu. Susah untuk mencari. Sekedar makna sabar saja. Susahnya bukan main. Sekedar makna syukur saja. Maknanya itu yang kita cari. Itu susah sekali. Makna lain-lain. Hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sifatnya keseharian. Itu susah sekali kita mencari. Di zaman dahulu. Di zaman sekarang gampang. Ketik aja di Youtube. Sabar. Muncul tuh semua Ustadz. Ustadz Hanan Ataki. Ustadz Salim Avila. Ustadz Daan Arya. Ustadz Daan Arya. Ustadz Daan Arya. Ustadz yang mana-mana. Kita ketik keywordnya. Misalnya. Pacaran tadi gitu ya. Itu langsung muncul. Semua Ustadz. Dari Ustadz yang ada di Aceh. Dari Ustadz yang ada di Kalimantan. Dan sebagainya. Gampang. Nah. Tapi itu yang kemudian melemahkan kita. Kita jadi mencukupkan diri dalam hal itu. Apakah kita harus mengikuti jejak-jejak ulama dahulu. Yang harus berjalan bermil-mil. Dari negara ke negara lain. Hanya untuk nyari satu hadis. Ya gak perlu. Sekarang udah gampang. Ya mau cari hadis gampang. Tinggal buka kitab. Kalau gak ada kitab gampang. Tinggal buka software. Bayar paling berapa. Kalau mau takrits hadis. Maksudnya meneliti hadis. Gampang. Sekarang ada mausu'ah. Tinggal dibuka. Atau ada aplikasinya. Kita tinggal ketik. Hadisnya siapa. Nomor berapa. Ini siapa aja. Perawinya. Apa namanya siapa aja. Riwayatnya dari mana aja. Sahabatnya siapa aja. Gampang sekarang. Tapi gampang ini yang kemudian melemahkan kita. Makanya kemudian ilmu kita. Dari atas ke bawah. Kemudian turun. 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 Sampai sangat sedikit ilmu kita. Dibanding guru-guru kita. Makanya ini yang Allah selalu ingatkan kepada kita. Waufau kokulidhi. Ilmin alim. Setiap yang di atas orang berilmu. Itu pasti ada yang jauh lebih berilmu. Makanya kita gak boleh merasa lebih berilmu. Ya. Kadang-kadang kita gampang banget. Oh ini ustadznya gak kredibel nih. Ustadznya. Oh ini mah ustadznya gak nyunah ini. Ustadznya gak cocok untuk ngisi kajian. Kita mudah sekali. Padahal kadang-kadang yang kita bilang begitu. Itu jangan-jangan lebih pantas daripada ustadz yang kita bilang lebih kredibel. Nah ini bahaya. Cuma karena minim penyampaian. Minim blasting. Minim promosi. Kemudian kita menjudge satu pihak. Nah ini fenomena-fenomena seperti ini. Yang kemudian ada di tengah-tengah kita sekarang. Dan kita gak tau fenomena yang kedepan itu seperti apa. Apakah lebih kompleks daripada ini. Atau justru jauh lebih sederhana. Tapi bagi saya kayaknya bakal lebih kompleks daripada yang ini. Karena jaman sekarang teknologi itu sudah membuat kita bisa kemana-mana. Bisa ngapa-ngapain. Sekarang itu kita gak tau sesuatu. Kita ditanya orang. Misalnya ditanya sama orang. Kita ditanya tentang mutawatir itu artinya apa sih. Kita sekarang gak usah buka-buka kitab lagi. Gak usah buka buku-buku lagi. Tinggal ketik di google. Mutawatir. Artinya. Tinggal enter. Spread. Keluar semua tuh mutawatir artinya apa. Dari ulama ini ulama ini ulama ini ulama ini ulama ini. Jadi sekarang itu gak sulit mau ngapa-ngapain. Tapi itulah yang membuat kita jadi lemah produktivitasnya. Kita jadi males belajar. Kita jadi males datang ke majelis. Kita jadi males untuk bertukar pikiran. Kita jadi males untuk berdiskusi. Ini akan menimbulkan. Apa namanya. Sesuatu yang anti sosial. Kita jadi. Jadi gak. Dulu mah enak. Kalau datang kajian kita tau nih. Anak yang senang datang kajian ini siapa aja kita tau. Sekarang belum tentu. Kita tau ustadnya doang. Tapi orang-orangnya kita gak kenal. Nah. Itu dulu deh. Mungkin ya. Sedikit dulu. Pengantar dari saya. Mungkin nanti ada pembicaranya lebih lanjut. Tapi bagi saya. Saya ini hanya debu disini. Disini ada air yang mengalir ya. Disini ada sungainya bahkan. Jadi. Kalau saya hanya debu gitu. Maka kalau ada debu. Ada air. Maka debunya batal. Kalau tayamum. Ada air. Maka tayamumnya batal. Nah. Sekarang kita persilahkan. Yang air yang mengalir. Yang akan lebih membersihkan daripada debu. Alhamdulillahi waqafah. Wassalatu wassalamu ala rasulil mucitaba. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana. Muhammadin al-Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa kulimanitaba al-huda. Tumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pada kesempatan pagi hari ini dipertemukan dengan guru kita semua. Senior kita semua. Kang Daan. Yang sudah mencurigakan sekali sejak saya kelas 1 SD. Bener banget. Saya kelas 1 SD. Beliau sudah tampil di televisi. Begitu dengan berbagai peran yang mencurigakan sekali. Kadang-kadang ikut kolombus yang tiba-tiba kolombusnya berubah menjadi maling kundang gitu. Kadang-kadang jadi seorang yang sedang mudik, tiba-tiba diangkot penumpangnya wajahnya sama dengan dia semua, supir angkotnya wajahnya sama dengan dia semua, copetnya wajahnya sama dengan dia gitu ya. Satpamnya yang ngejar copet juga wajahnya sama dengan dia gitu. Itulah Kang Daan yang sangat mencurigakan sekali. Sebelah kiri saya juga adik saya yang sangat mencurigakan sekali. Kira-kira selisih umurnya berapa sih? Dua puluh. Sembarangan. Kasih buku. Kasih buku. Ada masih buku? Antum yang janjiin ya. Nah teman-teman yang insya Allah SWT, kita semua ini adalah orang-orang yang mencurigakan sekali. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita antara yang diketahui orang tentang diri kita dengan yang kita ketahui tentang diri kita sendiri, kira-kira mana yang lebih haqiqi. Yang kita ketahui tentang diri kita sendiri itu jauh lebih banyak daripada yang orang ketahui tentang diri kita. Dan itu kadang-kadang di luar dugaan semua manusia. Di luar prasangka semua manusia. Tidak bisa dikatakan, hmm sudah kuduga. Tidak bisa. Karena kita semua ini mencurigakan sekali. Orang-orang mencurigakan sekali adalah orang-orang yang sadar bahwa dirinya ini memiliki banyak hal yang ditutupi oleh Allah yang seandainya kalau dibuka oleh Allah kepada orang lain. Nisaya tidak ada orang yang menjadi kawannya. Maka inilah Imam Muhammad bin Wasik mengatakan seandainya dosa itu ada baunya. Nisaya kalian tidak mau duduk di sampingku. Nisaya kalian tidak mau bermajlis bersamaku. Nisaya kalian tidak mau menjadi teman-temanku. Orang-orang yang mencurigakan sekali adalah orang-orang yang sadar bahwa dia dilihat oleh orang sebagai orang baik bukan karena dia hakikinya orang baik. Tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala menutup berbagai hal yang kemudian ada pada dirinya untuk tidak diketahui oleh orang lain. Untuk menjadi rahasia antara dia dengan Allah. Untuk menumbuhkan satu rasa malu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menumbuhkan satu rasa takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang mencurigakan sekali itu adalah orang-orang yang lebih peduli kepada dirinya sendiri. Daripada tentang aib-aib orang lain. Daripada tentang keburukan-keburukan orang lain. Daripada tentang apa-apa yang kemudian menjadi rahasia-rahasia orang lain. Karena dia tahu kelak di hadapan Allah, dia akan dihisap, diaudit oleh Allah. Diperiksa nikmat-nikmat yang sudah dianugerahkan kepada Allah. Diperiksa seluruh amal perbuatannya oleh Allah. Dia sendiri yang diperiksa. Dia akan ditanya tentang dirinya sendiri. Dan yang menjawab bukan mulutnya. Tetapi tangannya. Tetapi kakinya. Dan semuanya akan jujur berkata-kata kepada Allah. Menjadi saksi atas segena perbuatannya di dunia. Itulah orang yang mencurigai dirinya sendiri. Mencurigai niat-niatnya. Apakah niat kita di dalam setiap gerak langkah kita. Gerak ibadah kita. Gerak amal kita. Semuanya sudah niat yang benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencurigakan sekali. Karena kadang-kadang ternyata kita bersemangat. Karena manusia. Kita menjadi lemah. Karena tidak ada yang melihat kita. Kita menjadi orang yang salah. Karena tampak di depan mata manusia. Kita menjadi orang yang salah. Melemah. Dan tidak mengontrol diri kita. Tetapi menjadi orang baik. Karena merasa tidak ada yang melihat dan menyaksikan kita. Kita ini mencurigakan sekali di dalam niat-niat kita. Karena kadang kita lebih bersemangat ketika ada gebetan di dekat kita. Gebetan apa sih? Apa Kang Daan? Itu kayaknya bahasa dari zaman Kang Daan. Kami hanya mewarisi. Tolong dijelaskan. Ustaz. Mohon maaf saya ngasih tau dulu. Fungsi dari Ustaz-Ustaz ini disini untuk menyampaikan materi. Bukan untuk membuli saya Ustaz. Ini bagian dari membuliakan beliau gitu ya. Membuliakan. Dulu kota Bakkah itu bisa berubah menjadi kota Makkah. Maka membuliakan bisa menjadi membuliakan. Masya Allah. Teman-teman yang disiang oleh Allah SWT. Kita jadi semangat karena ada sesuatu yang menggerakkan kita. Dan itu bukan Allah. Kita bersemangat adanya jadi dibagus-bagusin karena tahu seberang masjid rumah calon mertua. Kita jadi solatnya dipanjang-panjangin karena kita tahu gitu ya. Guru atau dosen sedang memasuki masjid dari arah belakang. Suara langkahnya kita hafal. Kita harus selalu mencurigai niat-niat itu. Kita jadi lebih tampak menjaga diri gitu ya. Karena ada orang-orang yang kita harapkan agar kita mendapat sesuatu dari dia. Atau kita takutkan kita akan menerima sesuatu yang lain dari dia. Semua itu sangat mencurigakan sekali. Sedemikian pula kita harus mencurigai gitu ya. Berbagai ilmu kita, pemahaman kita. Ya kalau iya, pemahaman kita benar. Ya kalau iya, ilmu kita sahih. Ya kalau iya, kemudian yang kita yakini ini berada di atas sesuatu yang valid. Jangan-jangan kita membangun semuanya di atas dasar prasangka-prasangka. Asumsi-asumsi. Pemahaman kita ketika kemudian mengilmui sesuatu sebenarnya tidak paripurna. Sebenarnya ada lubangnya. Sebenarnya ada sesuatu yang menjadi celah yang bahkan memudahkan syubahat-syubahat untuk masuk ke dalamnya. Maka dengan mencurigai ilmu kita, pemahaman kita, kita mau belajar. Kita mau mendengar. Kita membawa semangatnya para salafus salih. Bayangkan Imam Atta bin Abi Rabbah itu yang ketika kemudian hadir di majlisnya anak-anak muda. Beliau sudah paling tua. Saat itu. Itu beliau rahimahullah ta'ala mengatakan. Setiap kali ada yang menyampaikan satu ayat ilmu kepada aku. Ayat Al-Quran, hadis Nabi, kalam, hikmah, apapun. Maka aku mendengarkan dia, menyimak dia seakan-akan itu pertama kali aku mendengarnya. InsyaAllah. Padahal aku sudah menghafal hadis itu mungkin dengan sanatnya sejak sebelum bapak si anak ini lahir. Tua banget ya Kang Dailia. InsyaAllah. Jadi sejak sebelum bapak si anak ini lahir, kata Imam Atta, aku sudah hafal hadis itu dengan sanatnya. Tetapi ketika anak itu menyampaikan, anak muda itu menyampaikan kepada aku, aku dengarkan seakan itu pertama kali aku mendengarnya. InsyaAllah. Ini orang yang selalu mencurigai ilmunya. Jangan-jangan hafalan saya dulu keliru. Jangan-jangan apa yang saya pahami dulu salah. Saya menghargai orang, saya menghormati orang. Jangan-jangan dengan mendengarkan orang yang lebih muda, kita mendapatkan satu perspektif baru. Jangan-jangan dengan mendengarkan pengalaman-pengalamannya, saya yang jadul, generasinya sangat berbeda dengan beliau. Dulu zaman saya, anak pacaran itu gaya-gayaannya miskol tahajud. Jamannya masih miskol kan gitu ya, pulsa mahal gitu kan, mau SMS sayang gitu kan, makanya miskol. Dulu ada ayatnya, فَمَيَأْمَلْ مِثْكَلَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَرَهُ وَمَيَأْمَلْ مِثْكَلَ ذَرَّةٍ شَرَّيَرَهُ Barang siapa yang miskolnya adalah, seberat miskol kebaikan gitu ya, akan melihatnya di akhirat. Dan barang siapa yang miskolnya miskol kejahatan, keburukan, kejelekan, kenistaan, dosa, maka juga akan melihat hasilnya di akhirat gitu ya. Nah sekarang anda perhatikan miskol-miskol anda. Miskolَ ذَرَةٍ خَيْرَيَرَهُ Atau miskolَ ذَرَةٍ شَرَّيَرَهُ Sekarang yang miskol kan WhatsApp call atau video call, mencurigakan sekali kan gitu. Beda banget dengan zaman suluk gitu. Nah tapi ini Masya Allah ya, kita menyima, mencurigai berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kita, terlebih-lebih mencurigai diri kita sendiri. Dari niat-niatnya, ilmunya, pemahamannya, tentu saja sesudah itu amal-amal kita. Apakah amal-amal kita ini sudah sahih? Sudah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Atau masih berdasarkan semangat saja? Kita perlu terus mencurigai. Uh saya itu jadi semangat sekali. Pada waktu-waktu tertentu saya ibadah saya tambahin. Kok bisa Mas? Iya saya itu kalau subuh itu rasanya syahdu gitu. Makanya solat subuh saya itu saya nggak dua rokaat. Saya tambah jadi dua belas gitu. Kok bisa? Iya itu soalnya saat paling syahdu. Nggak mungkin saya lewatkan waktu itu yang enak banget buat curhat sama Allah. Makanya salah solat subuh nggak cukup dua rokaat, saya dua belas rokaat. Ini kan mencurigakan sekali gitu ya. Pemahamannya, ngajinya dimana gitu ya. Berbagai macam hal ini. Itu kan makro, yang lebih mikro, yang lebih kecil-kecil. Apakah iya semua amalan kita ini semua amalan yang tertuntun oleh Allah dan Rasulnya SAW? Apakah kemudian keseharian kita? Berjalan kita, duduk kita gitu ya. Berdiri kita, berbaring kita semuanya juga tertuntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita ini sangat mencurigakan sekali kadang-kadang oleh Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. Diberikan penjagaan, sudah disayang sama Allah, tapi kita kadang-kadang menyesali rasa sayang Allah itu. Menyesali rahmatnya Allah itu. Dan kadang-kadang kita ini sudah di, apa namanya, dilepas oleh Allah tidak lagi dipedulikan. Tapi kita malah gembira, karena Allah melepaskan kita. Karena Allah tidak mempedulikan kita. Nabi SAW itu waktu muda juga kemudian mengatakan begini. Aku ketika muda dulu tidaklah menginginkan untuk menghadiri acara kesenangan anak muda kecuali dua kali. Dan itu dalam dua malam berturut-turut. Jadi pada waktu Rasulullah SAW muda, di Mekah itu ada namanya festival Pasar Malam Ukad. Di Pasar Malam Ukad ini ada syair-syair, ada nyanyian, ada tarian, ada judi, ada khomer. Ada berbagai macam kesenangan anak muda yang digelar secara bebas. Maka suatu hari teman Nabi SAW itu, teman sesama penggembala kambing mengatakan, Ya Muhammad, tengoklah, berangkat. Jangan ragu, anak muda perlu tahu yang seperti ini. Gitu ya. Karena dia, si temannya ini, penggembala ini, ini sudah pernah merasakan acara itu. Dan dia ingin supaya Muhammad juga merasakan. Jadi kita ini semuanya di karunian Allah namanya Ghira. Setiap kita ini kalau merasakan sesuatu, kita ingin agar orang lain juga ikut merasakannya. Karena kalau cerita doang, nggak seru. Lu sih nggak ngerasain, cuma gua ceritain. Makanya doang datang. Dan itu negatif maupun positif ada. Tidak seharusnya ya. Yang positif lebih bersemangat daripada yang negatif. Yang sudah pernah merasakan nikmatnya sujud. Ya Allah. Pasti pengen ngajak temannya aku tuh ngerasain sujud tuh enak banget. Bisa menumpahkan semua masalah aku, kelukes aku sama Allah. Kamu nggak pengen sujud kayak aku? Kan harusnya begitu. Aku tuh pernah merasakan yang namanya ta'alim ngaji sama kangdaan itu wasiknya luar biasa. Kamu harus tahu ngaji sama kangdaan itu asik banget. Ayo datang ke ngaji sama kangdaan. Kita ingin semua orang itu merasakan apa yang kita rasakan. Dalam sisi positifnya disebutkan oleh Nabi SAW. La yuh minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi mayuhibbali nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibbali akhihi sampai dia mencintai untuk saudaranya mayuhibbali nafsih apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau saya senang ibadah saya ingin orang lain juga ibadah kayak saya. Kalau saya senang berketaatan saya ingin orang lain berketaatan kayak saya. Kalau saya itu senang sholat saya ingin orang lain senang sholat. Kalau saya itu senang surga saya ingin orang lain juga senang surga kayak saya. Masya Allah. Maka aneh manusia itu tidak normal kalau dia senang dia masuk surga lalu dia senang temannya masuk neraka. Itu tidak manusia lagi. Tidak normal. Karena normalnya manusia Kalau dia merasakan kesenangan, kenikmatan tertentu Dia ingin menghadirkan itu Kepada yang lain Juga dalam hal yang negatif, namanya syaitan Syaitan itu dilaknat oleh Allah Dipastikan baginya untuk Masuk neraka, kelak di yaumil akhir Maka dia kemudian menginginkan semua Juga sesat seperti dirinya Menginginkan semua, juga dimurka Allah Seperti dirinya, maka dia ajak-ajak Banyak-banyak, dia tarik-tarik Banyak-banyak, begitu Syaitan Osman bin Affan bahkan Punya satu kalimat yang Luar biasa lagi Kalau seorang wanita terjerumus Jatuh ke dalam dosa zina pada saat itu Dia tuh berharap semua wanita Juga akan menjadi pezina seperti dirinya Sampai pada perasaan Semacam itu yang disebut sebagai Ghiroh, gitu ya, sampai pada Perasaan semacam itu ketika orang itu Apa namanya, merasakan sesuatu Yang itu baik ataupun Yang buruk, dia ingin orang lain juga Juga berada di sana Nah, temannya Nabi SAW Mengatakan, Muhammad berangkat Muhammad, berangkat Kambing-kambingku gimana? Kata Muhammad SAW Udah aku yang jaga, berangkat sana Berangkatlah Muhammad SAW Begitu beliau sampai di tepian kota Tiba-tiba beliau diserang Rasa kantuk yang luar biasa Capek luar biasa Kayaknya capek Mengembala kambing bertahun-tahun itu Ngumpul malam itu, gitu Kemudian beliau Ah, gak kuat banget Menyandarkan diri di sebuah pokok pohon Kemudian beliau tertidur Sampai beliau mengatakan Tidaklah aku terbangun Kecuali karena sengatan panas mentari Karena sengatan panas mentari Baru beliau bangun Terus baliklah beliau Kepada kembalaan malamnya Ketemu temennya lagi Temennya tanya, gimana? Bagus kan? Bagus kan? Gitu Gak tahu ketemu Muhammad Lah gimana semalam? Aku Gak tahu di tengah jalan Capek banget Ngantuk banget Terus tertidur Kata temennya Kalau begitu berangkat hari ini Biar aku yang jagain lagi Saking semangatnya mendorong Muhammad Supaya menyaksikan Apa yang dia saksikan Merasakan apa yang dia rasakan Berangkat sana Aku yang jagain Aku yang jagain Jalanlah dia Gitu kan? Berangkat Nabi Seselem Sampai di tempat yang kemarin Dia ngantuk Ngantuk lagi Kemudian beliau Seselem tertidur lagi Sampai pulas Sampai kemudian terbangun Karena sengatan mentari Balik lagi Malam berikutnya Temennya nawarin lagi Kalau kamu memang benar-benar mau Berangkat malam ini Biar aku yang jagain Kan sudah tidur dua malam Berturut-turut Masa belum sembuh juga Ngantuknya gitu Kata Muhammad Seselem Sepertinya aku memang Tidak cocok berada Di tempat seperti itu Masya Allah ya Kita ini kadang-kadang Dijaga sama Allah Dengan cara seperti itu Kemudian Kita nyeselin Nah makanya Coba kita Kita lihat Kita perhatikan diri kita Kadang-kadang sudah dijaga Sama Allah Dari hal-hal yang seperti itu Kalau kita sudah dijaga Coba Meskipun mulanya kita khilaf Karena kita berada dalam Pribadi kita yang mencurigakan sekali Ketika itu terjadi Ketika kita dijaga oleh Allah Ketika digagalkan oleh Allah Untuk melakukan hal yang negatif Nah kita pada saat itu Jangan marah Jangan nyesel Bersyukur saja Misalnya Kita tuh udah ngumpulin uang Banyak Rencananya memang Rencananya memang Untuk satu kegiatan Yang pasti ada dosanya Ternyata simpanan uang Itu kepake Untuk satu keperluan Mendadak Ya gak jadi Sakit misalnya berobat Misalnya sakit Kemudian berobat Atau ibu kita yang sakit Harus berobat Merlukan tambahan uang Ngambil dari tabungan kita Pada saat kita kumpul-kumpulin Rencananya mau buat Parti-parti yang agak Gimana Gagal Ya gak usah marah Gak usah nyesel Berarti Allah sedang menjaga kita Berarti Allah masih mendaki kebaikan untuk kita Indah sekali Kita ini mencurigakan sekali Harus dijaga dengan cara seperti itu Sama Allah Kita mungkin sudah meluang-luangkan waktu Jadwalnya sudah diatur Sedemikian rupa Kasih waktu luang Spare waktu sekian Untuk apa Untuk nanti di satu tempat Wah ini Diagendakan ini untuk Kegiatan yang lebih having fun aja deh Ini memang kita mau bikin having fun Di waktu ini aja deh Reuni Misalnya Reuni Berbahaya Reuni hati terutama Ketika Kok jadi ngelamun Jadi teringat masa lalu Saya Merasa Jarang hadir reuni Kenapa Kenapa Karena Mudik ke tempat mertua Acara reuni Biasanya pas lebaran Nah Kembali ke tadi Oh udah Udah diagendain ini Having fun pokoknya Seneng-seneng gitu ya Ada sesuatu yang kemudian kita ingin dapatkan Bahkan mungkin Itu sesuatu yang dosa Ternyata Ada agenda mendadak Ada jadwal mendadak Jadwal kebaikan gitu ya Di Bandung Jadwalnya padat gitu ya Misinya empat acara sekaligus Jadi gak sempat seneng-seneng Alhamdulillah Ini dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sudah Kita sudah mungkin Gitu ya Berarti benar Ustadz Nanti kalau datang lagi Empat jadwal ya Sekaligus Tapi saya pengen having fun Sama Kang Daan Kita Mau merundingkan masalah Umat Itu juga bagian dari Ngisi acara Kita sudah apa namanya Kita sudah Menyediakan Sumber daya untuk Melakukan satu hal yang negatif Yang dosa Yang maksiat Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Hal itu gagal lagi Digagalkan sama Allah Dengan berbagai macam cara Ini kan mencurigakan sekali Kita sudah janjian maksiat Dengan seseorang Gitu ya Ntar malam ya Ketemuan Jaman sekian Gitu kan Ternyata dia tiba-tiba Ngansel Atau tiba-tiba ragu-ragu Ah gak jadi ah Aku takut Gitu kan Ni'mat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi orang-orang Inilah pribadi-pribadi kita Hari ini kan Saking mencurigakan Sekalinya kita ini Oleh Allah Dijaga Sudah niat Untuk melakukan keburukan pun Digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini satu keindahan Yang luar biasa Di dalam hidup kita Di akhir zaman Kita bukan sahabat-sahabat Rasulullah Kita bukan para nabi Dan para rasul Yang kemudian terjaga Secara maksum Seperti penjagaan Allah Kepada rasulnya Sallallahu wa ta'ala Tapi kita dijaga Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tipe yang serupa Gitu ya Karena tanpa penjagaan Allah Yang semacam itu Maka kita jatuh ke dalam Dorongan-dorongan Nawa nafsu kita Maka dikatakan oleh Nabi Yusuf Aku tidak pernah kok Mengatakan Aku ini suci Hawa nafsuku Baik-baik saja Enggak Sesungguhnya memang Hawa nafsuku selalu Menyuruh kepada Keburukan juga Jadi ketika Kemudian Wanita itu Menggodaku Kalau saja Bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Aku pasti juga mau Mau banget Malah Karena memang Hawa nafsuku selalu Menyuruh kepada Keburukan Illa ma rahima rabbi Kecuali yang disayangi oleh Allah Nah kalau kita masih digagalkan Untuk melakukan keburukan-keburukan Pribadi kita Mencergikan sekali ini Berarti masih Masih dijaga sama Allah Masih dirahmati oleh Allah Masih disayangi sama Allah subhanahu wa ta'ala Maka indahnya Hidup kita ini Kalau dikaruniai Kenikmatan oleh Allah Dalam hal-hal yang Isinya taatan padanya Ngaji diberi nikmat Rasa nikmat Ngaji Oh itu berbahagia sekali Sholat diberi rasa nikmat Oh nikmat sekali Puasa diberi rasa nikmat Saudakoh diberi rasa nikmat Itu Itu satu hal Yang sangat mahal harganya Itu suatu hal yang sangat mahal harganya Bagi pribadi-pribadi kita yang Mencurigakan sekali Karena ada orang yang Ketika dicabut Mencurigakan sekalinya Sehingga dia melangkah ke level berikutnya Yang disebut sebagai Kal nakal nakal Maka dia itu sulit menemukan nikmat Di dalam perkara-perkara ketaatan Sholat gak nikmat Ngaji gak nikmat Puasa gak nikmat Saudakoh gak nikmat Yang nikmat itu Perkara-perkara yang diharamkan Menikah gak nikmat Zina nikmat Ada yang diberikan oleh Allah SWT Cobaan sampai sejauh itu Makan-makanan yang halal Gak nikmat Cuma Ayam Sapi Domba gak enak The best of the best itu Babi panggang karu Sambil Minum tuaknya itu Gak ada tandingnya itu Jadi Yang halal Dia gak menemukan yang nikmat Ketemu nikmatnya di tempat yang haram Fanaudu billahi min tali Terjadi yang demikian Gitu ya Di Ngaji Gak nikmat Tapi kalau kemudian ke Tempat maksiat Rasanya nikmat Puasa Gak nikmat Gitu ya Puasa gak nikmat Tapi kalau Kemudian dia Menahan lapar Supaya bisa dapat kesaktian Rasanya nikmat Jadi segala sesuatu yang haram Dijadikan kenikmatan baginya Oleh Allah SWT Segala sesuatu yang halal Dicabut nikmatnya Dikurangi rasa nikmatnya Oleh Allah SWT Memandang mushaf gak enak Gitu ya Memandang gadget Yang isinya Untuk berpindah dari Ketaatan ke kemaksiatan Tinggal sekali sentuh Ternyata lebih nikmat Subhanallah Semua ini Ujian bagi kita Di zaman yang Sudah akhir zaman Yang sangat mencurigakan Sekali ini Jadi mari kita terus Menempa diri kita Menjadi pribadi-pribadi Yang mencurigakan sekali Mencurigai Niat-niat kita Pemahaman kita Ilmu kita Mencurigai amal-amal kita Mencurigai Seluruh diri kita Kesehariannya Gitu ya Mencurigai Seperti apa nanti kita Di sisi Allah SWT Ada orang-orang yang Dia sudah berupaya keras Untuk memenuhi Hak-haknya Allah Atas dirinya Memberikan apa yang Harus dia berikan Kepada Allah SWT Beribadah kepada Allah Sekuat kemampuannya Tapi dia terus Mencurigai dirinya Hatinya terus Kebat-kebit Ketar-ketir Goyak Ya Allah Jangan-jangan solatku Belum sempurna Jangan-jangan solatku Tidak kau terima Solatku masih jauh Dari khusyuk Kecil sekali ya Allah Dibandingkan segala ni'mat Yang kau berikan kepada aku Puasaku ya Allah Tilawatil Qur'anku Semuanya sedikit sekali ya Allah Yang aku lakukan Untuk beribadah Sedikit sekali ya Allah Dari 24 jam Sehari 7 jam Kugunakan untuk tidur ya Allah Gitu kan 7 jam tidur 8 jam Untuk sia-sia ya Allah Untuk nunggu Jawaban Whatsapp Dari yang tadi Lagi ngapain Setengah jam kemudian Lagi makan Dibalas lagi Makan apa Setengah jam kemudian Baru ada balasan Oh tadi makan nasi goreng Dimana Setengah jam kemudian Baru ada balasan Waduh Habis waktu Padahal nunggunya itu Dakhdikduk 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 Sampai pengen Miskol Tapi takut Ayat Masya Allah Gak karuan Rasanya seluruh hidup Tersiasiakan Dalam Berbagai macam hal Ya Allah Kami curiga pada diri Kami sendiri Ya Allah Kami curiga Jangan-jangan Kami belum tercatat Sebagai Calon penghuni syurga Kami Takut sekali Ya Allah Curiga ya Allah Jangan-jangan Nama kami ada di tangan Penjaga neraka Kami takut sekali Ya Allah Nama kami tidak ada Di daftar catatan Malaikat rahmat Kami takut sekali Ya Allah Mencurigai diri kami Bahwa jangan-jangan Nama kami belum ada Di daftarnya Malaikat Yang Menetapkan kebaikan Kebaikan bagi Seorang hamba Mempersaksikan Kebaikan Kebaikan bagi Seorang hamba Yang berkata Nahnu awliya Ukum Fit dunya wal akhirat Kami akan jadi Wali-wali kalian Di dunia dan akhirat Karena kita belum Istiqomah Karena kita belum Sabat Kita belum teguh Dari apa yang sudah Dianugerahkan Berupa iman Dan islam Oleh Allah Hati kita Masih sering sedih Kalau gagal Maksian Dan kadang-kadang Hati kita Masih sering bersyukur Ketika Tidak jadi melakukan Amal perbuatan Yang soleh Ini kan sangat Mencurigakan sekali Pada sehatinya Seorang mu'min Seharusnya dia Berbahagia Karena ketaatan Yang dilakukan Kepada Allah Dan dia Seorang mu'min Seharusnya merasa sedih Karena kemaksiatan yang dilakukan Kepada Allah Jadi inilah gerakan kita Semuanya Untuk menjadi orang Yang mencurigai diri kita Mencurigakan sekali Di hadapan Allah Kita selalu Mempertanyakan Dalam muhasabah Muhasabah kita Apakah sudah cukup Bekal yang kita kumpulkan Muhasabah itu Harus selalu menjadi Kesimpulannya Mencurigakan sekali Kalau anda bermuhasabah Kesimpulannya harus Dosa masih banyak Ibadah masih kurang Kalau anda kok Muhasabahnya Kesimpulannya Dosa sudah habis Ibadahnya kebanyakan Sesolah apapun anda Pasti tidak soleh Dia itu ibadahnya Memang banyak banget Gak pernah melakukan dosa Saking Apa namanya Rajinnya beribadah Gak sempat berdosa Kenapa Rajin banget beribadah Tapi kalau orang ini Muhasabahnya berbunyi Ibadah saya Kebanyakan dosa saya Gak ada Maka dia berubah Dari orang yang paling baik Menjadi yang paling Buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Semua kesimpulan Muhasabah itu Harus mencurigakan sekali Yaitu Dosa masih banyak Amal ibadah masih kurang Inilah pribadi yang terus Kita didikan Untuk selalu Mencurigai dirinya sendiri Mencurigakan sekali Mengatakan kepada orang-orang Wahai kawan-kawan Aku ini mencurigakan sekali Maka Allah selalu nasihati aku Luruskan aku jika bengkok Berikan aku Pembetulan jika keliru Bimbing aku jika salah Gitu ya Supaya kita ini Tawasawbil haqqa Tawasawbil sabr Tawasawbil marhamah Senantiasa di dalam Kehidupan kita Sebagai Pribadi-pribadi yang mencurigakan sekali Mungkin insya Allah kita perkaya Dengan diskusi-diskusi kita Yang mencurigakan sekali Kang Da'an Sebagai pengantar cukup Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaki ke Di tengah-tengah kita Itu betul-betul Membuat diri kita harus mencurigai diri sendiri Gitu Karena Ketika kita merasa puas Dengan menonton kajian di sosmed Ini bukan Bukan berarti dilarang Dengan kita merasa Bukan berarti gak boleh Dengan kita merasa puas sekali Kita menonton kajian Terus kemudian kita merasa Tawakan ilmu-ilmu tersebut Itu sangat-sangat mencurigakan sekali Berarti diri kita Karena Kita tidak akan mencapai itu Kenapa sih Rasulullah itu sampai bersabda Sampai segitunya Orang yang Mengusahakan diri Orang yang memaksakan dirinya Orang yang Berpayah-payah Untuk ke majelis ilmu Kemudian Allah mudahkan Jalannya ke Ke surga Barang siapa yang memudahkan kakinya Untuk melakukan ke majelis ilmu Maka dia Allah akan memberikan Kemudahan jalan Menuju Menuju surga Kenapa sampai seperti itu Karena itu Betul-betul Orang yang datang ke majelis ilmu Itu melawan semuanya Melawan rasa kantuk Melawan rasa malas Mungkin hujan harus Diterobos juga Mungkin macet Diterobos juga Mungkin harusnya kita Kajian jam 4 Biar gak telat Gimana caranya Kita datang jam 3 Karena jalanan macet Dan sebagainya Itu semuanya kita lawan Sehingga Kalau kita merasa puas Dengan kita duduk saja Dengan tiduran saja Kemudian kita menonton Itu mencurigakan sekali Tapi pun Kalau kita gak mampu Ngapa-ngapain Tinggal itu doang medianya Ya tinggal Apa namanya Dengan kita tiduran Dengan kita duduk Itu Bisa menyadarkan diri kita Itu juga Baik Karena apa kata Allah Orang-orang yang mengingat Allah Yang berzikir kepada Allah Dalam keadaan Kiam Dalam keadaan berdiri Dalam keadaan Kuudan Dalam keadaan duduk Dalam keadaan berbaring Jarang kan kita sambil tidur Kita sambil istighfar Kayaknya jarang banget Tapi kalau kita sambil tiduran Kita sambil nonton Youtube Ustadz Kholid Bahasa lama Ustadz Siapa yang terkenal sekarang Luar biasa Kita Berarti Yad kurun Allah Saat kita Menzikir kepada Allah Dalam keadaan Dalam keadaan berbaring Masya Allah Enak banget Tapi itulah yang membuat kita Makanya dimudahkan Kadang-kadang manusia itu Malah suka Berkeluh Kesah Itu yang kata Allah Inna linsana khulikol Halu'a Kalau manusia itu Diciptakan dalam Suka berkeluh Kesah Nah Itu apa namanya Itu yang membuat Diri kita harus Berpikir terus Berpikir terus Berpikir terus Yang membuat kita harus Mengingat terus Mengingat terus Mengingat terus Bahwa kita ini Masih sangat kurang Kemana kita menuntut ilmu Kemana kita ke majelis ilmu Itu Kualitas diri kita Kalau ternyata Majelis ilmu kita Cuma Yang diisi oleh Salah satu ustadz saja Kalau cuma majelis ilmu kita Yang cuma Ketika kita datang Ketika Temanya itu Enak gitu Kayaknya enak nih temanya Cinta-cintaan Rame Tapi coba kalau tema Bahaya Pemikiran sesat Yang menjagiti umat islam Pasti sepi Ustadznya galak lagi Inilah gosul fikir Yang akan Menjagiti umat islam Tua lagi Tua lagi Tuanya disebut Bukan saya yang nyebut Nah ini kita Ternacuni oleh hal-hal seperti itu Sehingga kita malas Untuk melangkakan kaki kita Padahal kita Selama di sekolah Yang mohon maaf Yang guru mungkin Kita juga diracuni oleh pelajaran-pelajaran di sekolah Kebanyakan pelajaran di sekolah Kemudian Membuat kita jadi Lebih Manggut-manggut Terhadap Hal tersebut Padahal itu teorinya Bukan dari islam Kemudian kita dapet teori dari islam Ah ini ngarang ini Ah teori dari islam Ah ini mah Mengada-ada Di sekolah saya gak dapet begitu Di sekolah saya dapetnya Anak kecil itu Kalau lagi Masih kecil itu Lagi nakal-nakalnya Jangan di Larang Kita gak boleh nyebut Mereka Jangan 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 naik pohon Jangan dipegang Jangan turun Jangan lari Gak boleh Karena anak kecil itu adalah raja Sehingga kita gak boleh Bilang Jangan Padahal Luqman al-hakim Di dalam surat Luqman Allah sebutkan Semuanya Jangan 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 kamu berjalan di muka bumi dengan sombong Terus Latu syrik billah Jangan kamu Menduakan Allah Mensekutukan Allah Itu jangan semua Dan katanya tegas Kita menjadikan anak kita sebagai raja Terus siapa Orang tuanya Babu Budak Dan itu kan Itu kan peribahasa Apa namanya Yang sering kita dengar Kalau anak kaya Nanti Orang tuanya jadi Jadi budak Seperti itu Nah makanya ini Apa namanya Kita mencurigai Diri sendiri Dari Dari segi yang itu Nah Makanya Apa namanya Pelajaran-pelajaran itu juga Yang harus kita Seimbangkan Dengan pelajaran yang lain Ini makanya Manfaatnya Menuntut Menuntut ilmu Sehingga kita menjadi Pribadi yang selalu Mencurigai diri kita sendiri Dengan kita Melakukan Perbandingan Misalnya Kayak Kalau ahli ekonomi itu Bilang David Ricardo Tau David Ricardo Gak tau Yang anak ekonomi tau Ya itulah pokoknya David Ricardo itu bilang Kalau David Ricardo Berkata David Ricardo Dibilang begini Ini pasti pernah denger semua Kalau yang ini Sumber daya alam Terbatas Kebutuhan manusia Tidak terbatas Sehingga bagaimana caranya Agar kita bisa mengirit-irit Sumber daya alam Jangan sampai fosil itu Abis semua Nanti sumber daya alam Gak ada Kita gak bisa Gak bisa makan Gak bisa masak Gak bisa ngapa-ngapain Padahal terbalik Allah itu dua kali menyebut Eh dua kali atau tiga kali sih Waintaut dunia mata Allah Hila Tuh Suha Ya Jika Engkau Mencoba untuk menghitung Nikmat Allah Maka Kamu tidak akan Mampu menghitungnya Bahkan di hadis Disebutkan Bahkan jika laut-laut itu Jadi dintanya Pohon-pohon jadi ranting Jadi Ranting-ranting pohon jadi penanya Tidak akan cukup kita untuk menuliskan Nikmat dari Allah Termasuk sumber daya alam Semper daya alam itu nikmat dari Allah Emang kakek kita gak pernah pakai minyak Pakai Kita pakai minyak Pakai Benda berapa puluh tahun Kita dengan kakek kita Emang kakeknya Yang pakai minyak cuma satu Di zaman kakek kita Banyak Habis gak? Gak habis Kita percaya dengan teori itu Kita gak curiga sama sekali Tapi kita Ketika kita baca Quran Satu juz satu hari Kita membaca ayat itu Kita gak kepikiran sama sekali Bahwa teori itu salah Dan sebaliknya Kebutuhan manusia tak terbatas Bagi saya Dan bagi kita semua Kebutuhan manusia terbatas Coba yang gampang itu buka puasa Buka puasa itu kita Wah panas banget nih siang di Bandung Tumben-tumbenan Buka puasa kita sediain semua Es doger Es cendol Apa namanya Es Oyen gitu ya Bacanya Oyen apa? Terus makanan gorengan segala macem Seblak ceker Semuanya disediain Ada di meja Tapi coba pas kita makan Kita minum Makan kurma Makan gorengan satu kenyang Kebutuhan manusia terbatas gak? Terbatas Yang tidak terbatas apa? Awan nafsunya Gimana awan nafsu kita gak terbatas? Pas itu masih banyak Seblak ceker masih banyak Gorengan masih banyak Kita bilang sama mak kita Mak abis terawih Mau lagi Jangan dihabisin ya Awan nafsu kita yang gak terbatas HP kita cukup satu aja Kebutuhan manusia cukup dengan satu HP Ada Instagram Ada Twitter Ada Facebook Semuanya include disini Nelpon bisa Nelpon gak pake pulsa bisa Tinggal pake kuota Pake Whatsapp Video call bisa sekarang Pake Whatsapp Cukup satu HP Tapi kita mau ngapain? Mau jualan Oh iya dua HPnya Cukup Dengan seperti itu Tapi kita masih pengen lagi Oh kamera depan kayaknya kurang nih Kamera belakang kayaknya harus ditambah Jadi tiga Kita gak cukup Hawa nafsu kita yang gak cukup Nah itulah kita harus mencurigai Hal-hal semua hal yang ada di Di kehidupan kita Di diri kita Dan semua yang Apa namanya Yang kita pelajari Nah terus kemudian Yang bisa bikin istiqomah ya Nama istiqomah itu susah ya Meluruskan niat Makanya kenapa sih Bab niat itu selalu di awal Bab niat itu selalu pertama Hadis Arba'in Hadis pertama tentang niat Inamala'amalu bin niat Terus apa lanjutannya? Gatau Taunya gitu doang pokoknya Wa innama likulimri'im manawa Ya Faman kanah hijratuhu Ilaullahi warasuli Fahijratuhu Ilaullahi warasuli Waman kanah hijratuhu Lid dunia yusibuha Au Au imro'ah Yunki huha Fahijratuhu Ilama Hajaruhu alai Iya pintar-pintar banget sumpah Saya gak disebutin sama mereka Bisa hafal Nah ini kita harus mencurigakan diri sendiri Mencurigai diri sendiri Ya Apa namanya Sesungguhnya segala amalan itu Tergantung dari niatnya Ya Dan kemudian Barang siapa yang Hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya Untuk Allah dan Rasulnya Dan barang siapa yang hijrahnya itu Karena Dunia Ya Atau karena perempuan yang ingin dinikahinya Maka hijrahnya untuk itu Jadi niatnya kesana Nah gimana cara meluruskannya Ini ada hadis lagi yang lain Selain Ini kadang-kadang kita terjebak disini Hadis yang lain Bunyinya Sesungguhnya Amal-amal itu Tergantung dari akhirnya Ini yang kita gak pelajari Kita pelajari Inamal-amal biniat Gak apa-apa yang penting niat dulu Ngaji yang penting niat dulu Gak apa-apa Kita lupa bahwa Inamal-amal bin khawatim Akhir dari ngaji itu apa Jadi orang yang lebih soleh Jadi orang yang lebih baik Jadi orang yang lebih Lebih waspada Jadi orang yang lebih bersyukur Jadi orang yang lebih bersabar Jadi kalau kita niat doang Niat doang Nilainya berapa sih? Satu Kalau dilakukan Jadi sepuluh Tapi yang belum kita pelajari Adalah akhirnya Di akhir itu Makanya kalau Maaf ya teman-teman Yang motivator ya Suka ada yang nanya nih Kalau lagi acara motivasi Andai kata Anda Diberikan waktu 24 jam Terakhir Anda akan melakukan apa? Silahkan tulis Dan kumpulkan ke saya Masing-masing Yang jawabannya Paling bagus Akan saya berikan hadiah Coba Anda semua ngisinya apa Kira-kira 24 jam terakhir Sholat Sodakoh Segala macam Ngapain Mendingan kita tidur 23 jam setengah Atau main pes Yang cowok-cowok ya 23 jam kita main pes Sampai mata merah Setengah jam kemudian Setengah jam sisanya Kita sholat Sodakoh Berbakti pada orang tua Minta maaf kepada seluruh saudara kita Mati Jeblet Selesai Ngapain sodakoh lama-lama Orang Buktinya apa? Buktinya adalah dalil Yang sangat sohi Kisah yang sangat sohi Yang pernah Pasti diceritakan oleh ustad-ustad Apa? Tentang seorang pembunuh 99 orang Ketika dia datang ke seorang rahib Wah ya rahib Saya sudah membunuh 99 orang Kira-kira dosa saya bisa diampuni enggak? Enggak Kata rahibnya Terus gimana? Masuk neraka Pernah enggak sama ustad digituin? Ustad Saya pakaiannya masih begini ustad Belentang-belentang Kira-kira Masuk neraka Bener ustad? Bener Ada Akhirnya apa? Karena dia saking keselnya Akhirnya dia bunuh Rahibnya Anda jangan begitu Apalagi yang lagi skripsian Baper banget lagi skripsian Saya mau lulus 3,5 tahun pak Terus Pokoknya saya pengen lulus 3,5 tahun Jangan repisi melulu Mana ini masih jelek semua Pak beneran pak Saya gak bisa lulus 3,5 tahun Gak bisa Jebret dibunuh Terus Akhirnya Si pembunuh tadi datang ke Ke seorang ulama Yang lebih alim Yang lebih soleh Dia tanya Saya sudah membunuh 100 orang Kira-kira saya masih diampuni enggak sama Allah? Masih Terus gimana caranya? Jangan disini Kamu pergi ke sebuah desa Disana tempat orang-orang soleh Kamu bertobat disana Oke Dia jalan Kemudian dia di tengah jalan meninggal Turunlah kemudian dua malaikat Yang satu malaikat rahmat Yang satu malaikat laknat Kemudian mereka berdebat Yang laknat bilang Ini di laknat Belum sempat tobat Yang rahmat bilang Ini harusnya dapat Dapat pahala tobat Dan dia harus masuk surga Kenapa? Karena dia sedang berjalan menuju Apa namanya Menuju desa Tempatnya orang-orang soleh Ini kata Yisuf Kordowi Dalam mukodimanya di kitab Astagfirullahalus Saya lupa kitabnya Itu Yisuf Kordowi Mengatakan Malaikat aja bisa berdebat Gara-gara gituan Apalagi manusia Terus gimana? Akhirnya Allah memutuskan Untuk memendekkan jarak Antara si pemuda tersebut Si pembunuh tersebut Dengan desanya Akhirnya apa? Pemuda tersebut Pembunuh tersebut Dimasukkan ke dalam surganya Allah Terbukti Bahwa hadis tersebut Selain Innamal amal bin niat Selain niatnya si pembunuh Untuk bertobat Tapi juga Realisasi dari Pembunuh tersebut Untuk berjalan menuju Tempat tobatnya Makanya Jangan cuma niat aja Untuk meluruskannya Kita butuh amalan Butuh realisasi Butuh aksien Makanya ketika ada sahabat yang bertanya Wahai Aisyah Radialohana Wahai umul mu'minin Ditanya Aisyah Ditanya Oleh seorang sahabat Apakah Rasulullah Punya amalan-amalan khusus Di hari-hari tertentu Sehingga Rasulullah Bisa mendapatkan Pahala yang khusus juga Apa kata Aisyah? La Karena Amaluhu Demon Enggak Rasulullah itu amalannya konsisten Enggak milih-milih Enggak ritualis Kecuali di bulan-bulan tertentu Yang memang dikhususkan Kecuali di waktu-waktu tertentu Yang memang Allah Berikan kelebihan Misalnya terawih di Ramadan Atau puasa di Hari Arofah Atau puasa di Bulan Muharram Selainnya Kata Aisyah La Karena amaluhu Demon Sesungguhnya Amal Rasulullah itu Konsisten Terus-menerus Enggak Enggak dikhususkan Yang penting action Yang penting kita mau melakukan Nah Artinya apa? Berarti setidaknya Kita punya satu amalan Walaupun kecil Walaupun tidak besar Tapi itu dilakukan terus-menerus Tanpa berhenti Dan tanpa Apa namanya Jedak Misalnya Kita sehari Bisa melakukan Salat duha Dua rokaat Lakukan itu terus Jangan berhenti-berhenti Insya Allah itu membuat kita Meluruskan niat Kita jadi istiqomah Atau ternyata Oh saya gak bisa Kayak begitu Tapi saya bangun Sepasti jam setengah tiga Yaudah tahajud Gak mesti Empat Terus tiga witir Gak mesti Dua terus satu witir Gak masalah Yang penting Terus-terusan Karena yang dihitung Yang dicintai oleh Allah adalah Yang sedikit Yang konsisten Walaupun sedikit Bukan yang banyak Tapi sekali-sekali doang Nah gitu Itu Itu apa namanya Jawaban ya Buat Akangdaan Tentang Bagaimana kita mencurigai diri sendiri Dan bagaimana kita bisa menjaga Niat kita Meluruskan niat kita Ya salah satu dengan itu Kita sadari bahwa Sebetulnya Yang paling penting Selain niat adalah Hasil akhirnya Ya Dan juga proses tentunya Karena action kita Dan yang kedua adalah Kita punya satu amalan Andalan Seperti Bilal bin Roba Yang bisa Terompahnya bisa masuk surga duluan Gara-gara Bilal selalu menjaga Udu Dan sholat sunnah udu Ya Jadi amalan itu yang kemudian Menolong Bilal untuk masuk surga Begitu Ustaz Salim Sebelum kita lempar pertanyaan Ke Akangdaan Tete Ada enggak Satu Riwayat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang Bagaimana Rasulullah Senantiasa Bermuhasabah Selalu mencurigai diri sendiri Kepada dirinya Walaupun Rasulullah itu sudah Maksum Baik Ibu ndakita Aisha Menceritakan satu Perilaku Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang sangat mencurigakan sekali Pada suatu malam Kata Ibu ndakita Aisha Ketika dia ditanya oleh para sahabat Coba Ceritakan kepada kami Sesuatu dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang Menakjubkan Maka Ibu ndakita Aisha mengatakan Dengan berlinang air mata Semua Perilaku beliau itu menakjubkan Tetapi ketika diminta Didesak terus Bercerita Aisha menceritakan Suatu malam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersama denganku Di pembaringanku Kulit telah berjumpa Dengan kulit Tetapi tiba-tiba beliau Sallallahu alaihi wasallam Berbisik kepadaku Wahai Aisha Apakah engkau rida Jika malam ini Aku gunakan Untuk Beribadah kepada Rabku Aisha Berkata Ya Rasulullah Semua aku suka Engkau berada di sisiku Tetapi aku juga suka Kalau engkau beribadah Kepada Rabku Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian berdiri Untuk Salat Untuk Qiyamul Lail Menghadap Allah Sambil menangis Terisak-isak Berdiri Sangat lama Rukuk Sangat lama Iktidal Sangat lama Sujud Sangat lama Berdiri lagi Dengan Sampai-sampai Kaki beliau bengkak Dan kata Aisha Tidaklah beliau Akhir solatnya Melainkan setelah Bilal mengumandangkan Adhan Untuk Adhan awal Jadi Di Madinah Waktu itu ada dua adhan Adhannya Bilal Untuk membangunkan orang Supaya sempat bertahajud Namanya adhan awal Kira-kira satu jam Sebelum Adhan fajar Atau adhan subuh Yang biasanya Dikumandangkan oleh Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang buta Abdullah bin Umi Maktum Maka Rasulullah kadang-kadang Mengingatkan para sahabat Jangan kalian tergesa-gesa Kalau mendengar Bilal Tenang Bilal itu Tidak mengumandangkan Adhan fajar Tetapi Hentikan makan kalian Dalam puasa Ketika mendengar Abdullah bin Umi Maktum Kemudian Aisha bertanya Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang kakinya bengkak Menangis Beristighfar Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Merenungkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Bertadabur itu Ya Rasulullah Bukankah engkau Sudah diampuni Untukmu Yang telah terjadi Yang sedang terjadi Yang akan terjadi Semua sudah diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa engkau Masih beribadah Seperti ini Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Tidakkah aku Suka wahai Aish Jika kemudian Aku menjadi seorang hamba Yang bersyukur Jadi bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang sudah diampuni Keseluruhan dosanya itu Mencurigai dirinya Jangan-jangan Aku belum bersyukur Kepada Allah Jangan-jangan Aku yang sudah Dianugerahi ni'mat Begitu rupa Begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini tidak menjadi hamba Yang pantas Di dalam bersyukur Atas segala ni'mat itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Beliau sallallahu Mengatakan Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena aku sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kira-kira 70 kali Atau dalam riwayat Dan 100 kali setiap hari Ini ada yang salah Menerjemahkan sebagai Beristighfar Bukan Ini bukan beristighfar Ini bertaubat kepada Allah Beristighfar Bisa jauh lebih banyak lagi Daripada itu Tetapi ini adalah Bertaubat kepada Allah Ada seorang alim Yang Menceritakan Kalau beristighfar Itu mudah ya akhi Beristighfar itu Tinggal engkau baca istighfar Astagfirullah 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 al-azim Astagfirullah al-azim Wa atubu ilaih Engkau mudah beristighfar Tetapi yang susah itu Bertaubat Bagaimana itu bertaubat Engkau menghayati Di depan Allah Bahwa engkau hina Engkau banyak dosa Engkau sangat nista Engkau tidak layak Untuk memasuki surganya Engkau layak Untuk menjadi bahan bakar neraka Kemudian Sepontan keluar dari lisanmu Berasal dari hatimu Kemudian kamu mengatakan Astagfirullah al-azim Spontannya itu yang sangat mahal Itu yang dinamakan taubat Jadi Kalau kemudian Kita beristighfar Istighfar itu ringan Karena kita mengucapkan istighfar Dengan membaca dari teks Membaca dari buku Membaca dari gadget kita Kita bisa beristighfar Tata yang disebut Kata Nabi SAW Aku itu bertaubat Kepada Allah Setiap hari 70 atau 100 kali Para malamah menjelaskan Taubat itu kayak apa Itu tadi Kita merasa sangat hina Di depan Allah Merasa sangat berdosa Merasa sangat sedih Sangat takut Kepada Allah SWT Lalu istighfarnya itu Keluar spontan Bukan karena kemudian Kita desain kita Pengen istighfar Tapi keluar Karena kita merasa Sangat berdosa Merasa sangat hina Sangat nisra Di depan Allah SWT Itu namanya bertaubat Nabi SAW itu Sudah diampuni Yang sudah lewat Yang sedang terjadi Yang akan datang Semuanya sudah diampuni Allah Tetapi beliau mengatakan Berarti Nabi SAW itu Bukan sekedar beristighfar Tetapi setiap hari Merasa bahwa dirinya Memiliki dosa kepada Allah Bahkan dosa di dalam dakwahnya Merasa beliau itu Padahal itu bukan dosanya Misalnya ada orang Kemudian ketika beliau dakwah Menolak dakwah itu Rasul itu merasa Tidak bisa mengemban Amanahnya Allah Kata Allah SWT Hai Muhammad Kamu ini saking merasa Berdosa kepada Allah Atas tugas risalah Kalau ada orang Yang tidak mau beriman Kamu seru Kamu itu sampai-sampai Pengen bunuh diri Itu kan level Level apa namanya Mencurigai diri sendiri Yang sangat luar biasa Dari Nabi SAW Jadi bagaimana kita Melihat Nabi SAW ini Adalah orang yang Paling mencurigai dirinya sendiri Maka beliau mengajarkan Kepada kita doanya Doa mencurigakan sekali Ini doa wajib dihafal Oleh orang-orang yang Mencurigakan sekali Allahumma Rahmataka arju Fala takilni Illa nafsi Tarfata'in Ini mencurigakan sekali Ini mencurigakan sekali Untuk kuurusanku semuanya Ya Allah Perbaikilah Untuk kuurasanku semuanya La ilaha ila anta Karena tiada sesembahan Selain engkau Sudah hafal Kita hafalin barang-barang ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma Rahmataka arju Falatakilni Illa nafsi Tarfata'in Tarfata'in Gampang ya Ini doa Mencurigakan sekali Mencurigai diri kita Yang diajarkan oleh Nabi SAW Bahwa kita hanya Mengharapkan rahmatnya Allah Bahwa jangan sampai kita ini Diri kita berada Dalam kuasa kita sendiri Walaupun sekejap mata Tapi biarlah Dia selalu dalam Kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Taufiqnya Allah Bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah Memperbaiki semua Urusan kita La ilaha ila anta Karena sebenarnya Tiada ilah sesembahan Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Sekirin gitu Perkenalkan Nama saya Muhammad Mohon maaf Ustaz Salim Ingin bertanya Bagaimana Konsep Atau cara Menyeimbangkan Antara Mencurigai diri sendiri Atau Khauf Khawatir Takut pada diri sendiri Gelisah pada diri sendiri Dengan Damainya jiwa Atau tenangnya jiwa Atau Apa korelasinya Dengan Ya ayuhan nafsul mutmainah Hai jiwa yang tenang Nah bagaimana cara Atau konsep Di sana Terima kasih Jezakum Khaira Ustaz mau ditampung dulu Apa langsung jauh Tampung dulu ya Nama saya Iwan Dari Panasuka Cicahum Pertanyaannya ada Dua Yang pertama Ketika takdir Sudah Ini ada Sebenarnya pertanyaan Dari Seorang teman Dan saya tidak bisa Menjawabnya dengan Baik Sepertinya Ketika beliau menanyakan Ketika takdir seseorang Sudah Dipastikan Akhirnya baik Atau buruk Lantas bagaimana Kaitannya dengan usaha Yang perlu kita Lakukan untuk Mendapatkan kebaikan Dari Allah SWT Yang pertama Yang kedua Nasihat tentang Orang-orang yang Dia bertobat Kemudian Kembali lagi Kepada Perlaku Yang telah Dia lakukan Dan berkali-kali Seperti itu Apakah itu termasuk Mempermainkan Allah Atau tidak Dan nasihatnya Seperti apa Syukuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memorinya masih kuat Menampung pertanyaan Oh catat ya Berarti satu lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jenal dari Balainah Jenal Ketika misalkan tadi Saya menyimak Apa yang disampaikan oleh Ustadz berdua Itu adalah Sebuah pencerahan Untuk kita semua Dan insyaallah Mempunyai banyak manfaat Untuk kita semua Berbicara tentang Hal mencurigakan Tadi kan Ketika kita mencurigai Diri kita Itu adalah perkara Yang dapat memberikan Ketenangan kepada diri kita Yang jadi pertanyaan itu Bagaimana cara Menimbulkannya Rasa mencurigai diri kita Supaya kita menjadi Orang-orang yang jauh Lebih baik lagi Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kepada Ustadz Zaki Tadi memang betul ya Penomena-penomena yang disampaikan Itu muslimah banget Ketika misalkan Berbicara tentang Masalah fatih Lihat videonya pun Seperti itu Dan menjelaskan Tentang fenomena-penomena yang lain Ketika misalkan Kita mengamati Tentang fenomena itu Emang betul-betul terjadi Apa langkah realnya Selaku misalkan Kita semua disini Supaya fenomena itu Bisa berkesinambungan Menuju kepada hal yang lebih baik Takutnya ketika misalkan Fenomena itu kita biarkan Ada sisi positifnya Kemudian ada sisi negatifnya Tetapi ketika sisi negatifnya Dibiar Itu akan tambah Lebih besar sisi negatifnya Daripada sisi positifnya Mungkin itu yang dapat saya tanyakan Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya Baik, tiga pertanyaan dulu Ditampung Jatahnya 40 pertanyaan ya Saya dulu nih Ya Baik Pertanyaan pertama Dengan ketiga Agak beririsan Bagaimana kemudian Kita membangun Rasa mencurigakan Sekali ini Kepada diri kita Sekaligus Bagaimana tadi Menyeimbangkannya Dengan Keinginan kita Untuk juga merasakan Ketentraman Kenikmatan Di dalam jiwa kita Idmiknan Di dalam hidup kita Jadi memang Mencurigakan sekali ini Lahir Dari kesadaran Bahwa kita adalah manusia Kita adalah Manusia Manusia itu Diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebutannya adalah Insan Kalau insan ini Kita renungkan Maka insan itu Berasal dari kata Unsun Unsun artinya Jina Dan juga bisa juga Berasal dari kata Nausun Nausun artinya Dinamis Dan dia juga bisa Berasal dari kata Nesyanun Artinya lupa Jadi manusia itu Dari kata insan Tiga sifatnya Satu Unsun Dia jinak Jinak ini berarti Dia itu Seorang yang kemudian Sensitif Maka disebut juga Bashar Manusia itu disebut juga Bashar Kata Bashar itu artinya Kulit yang Sensitif Maka manusia disebut Bashar Pekat terhadap Rangsangan Dia Lembut Dia kalau Dibaikin juga Bisa jadi baik Dia kalau Dikasarin juga Bisa merasa sakit Itu manusia Unsun Kita punya kesadaran Bahwa kita ini manusia Yang sensitif Kemudian Dia adalah Nausun Manusia yang dinamis Dia detik Ini mungkin sudah beda Dengan dia dua detik Yang akan datang Dia berubah Dia bergerak Dia memungkinkan Untuk kemudian Berada dalam keadaan-keadaan Yang berbeda Di setiap Kondisi Jadi Dia sangat Labil Dia tidak Stabil Dia tidak Begitu Terus Kalau malaikat itu Stabil Diciptakan Dari cahaya Cahaya ini Dalam Fisika kuantum Juga sebagai patokan Jadi dia yang stabil Memang Allah S.W.T. menciptakan Malaikat dari Cahaya Tapi kita diciptakan Dari Dari tanah Tanah itu jelas Tidak stabil Bumi itu Tidak stabil Dia labil Dia sering terguncang Dia sering berubah Dia dinamis Kadang-kadang Kita harus Nangis-nangis Baca hadis Tentang akhir zaman Dimana Rasulullah Bersabda Kadang-kadang Di antara manusia Ada yang pagi beriman Sore sudah Kufur kepada Allah Sore beriman Pagi Sudah kufur kepada Allah S.W.T. Ini Karena memang luar biasa Dinamisya keadaan manusia Apalagi di zaman Yang mencurigakan sekali ini Yang ketiga Dia ini Sianun Sudah sensitif Labil Gampang lupa Riwa banget Meskipun di satu sisi Lupa itu Nikmat dari Allah Ini kita kalau ingat Semua rasa sakit Dan penderitaan kita Kita gak mungkin Bisa senyum sama sekali Kita kalau ingat Semua masa lalu kita Mantan-mantan kita Saya gak punya mantan sih Punyanya mantan Itu Subhanallah ya Itu pasti Kenangan-kenangan hidup Yang menyakitkan Perlakuan tidak baik Dari orang lain Ketika kecil Dan lain sebagainya Ketika kita tumbuh Dewasa Pernah baca bukunya David Pelser A Boy Called It Sampai Seri terakhir A Man Named Dave gitu kan Itu kan cerita tentang Semua perlakuan buruk Yang diterima oleh Manusia dari kecil Hingga dia dewasa Dengan merusak seluruh Hendak merusak seluruh Kepribadiannya Tapi dia bangkit Tumbuh untuk kemudian Berjuang Fight Melawan menjadi seorang yang Bahkan bukan cuma Memaafkan masa lalunya Tetapi berprestasi Gitu ya Ini dahsyat Nah Lupa Karena kita ini suka lupa Labil dan sensitif Maka kita ini Mencurigakan sekali Gitu ya Sensitif Iya mencurigakan sekali Kita ini karena kita sensitif Labil Apalagi Kita ini mencurigakan sekali Karena kita ini tidak stabil Dan kita ini Orang yang gampang lupa Maka mencurigakan sekali Jangan-jangan Kita ini melakukan keburukan Karena kita lupa Gitu ya Karena kita lupa Pada nikmat Allah Pada kasih sayang Allah Pada cinta Allah Untuk kita Pada nikmat Nikmat Allah Untuk kita Kita mengutamakan Makhluk daripada Allah Kita ya Kita mencintai kekasih kita Melebihi cinta kita Kepada Allah Padahal Allah mencintai kita Melebihi semua cinta yang pernah diberikan Siapapun kepada Kepada kita Seterusnya Kadang-kadang dalam hidup kita itu Mencintai orang yang Mencintai orang lain Yang kita cintai Yang paling kita cintai Itu bukan yang paling mencintai kita Dan yang paling mencintai kita Itu tidak Yang paling kita cintai Rumet Hidup ini Rumet Rumet Dan gak karuan Itulah kita Itulah manusia Diciptakan Tadi sudah disebutkan oleh Sazaki Coba lihat Betapa labilnya manusia Sesungguhnya manusia Diciptakan Karena berkelukes Alagi kikir Ketika kemudian Dia mendapatkan Keburukan Dia berkelukes Seolah-olah Dia yang paling menderita Seluruh dunia Tapi kalau mendapatkan Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Manu'ah Dia jadi Ya nikmat Allah Buat gue Orang lain gak berhak dong Ngerasain apa yang gue rasain Nikmat ini Dan lain sebagainya Ini Bagaimana kita menemukan Seadaan kita Sebagai yang mencurigakan sekali Karena kita ini manusia Rasulullah SAW Mengatakan Kullukum min adam Wa adamu min turam Kalian semua dari adam Adam berasal dari Dari tanah Dan kemudian Dalam soal yang mencurigakan sekali Rasulullah SAW Bersabda Kullu bani adam khat ta'un Semua anak adam itu Adalah orang-orang yang Banyak salahnya Wa khairal khati'ina At-tawabun Yang paling baik Di antara orang-orang yang Banyak salahnya itu adalah Yang banyak bertobat Maka anda Kalau kemudian Gak berdosa Ini sampai disumpah Kalian Nabi SAW Kalau kalian gak berdosa Gitu ya Sehingga kalian juga gak bertobat Allah akan Lenyapkan kalian Allah akan ganti kalian Dengan kaum Yang akan berdosa Kemudian bertobat Lalu Allah ampuni Lalu berdosa Lalu bertobat Lalu Allah ampuni Begitu Memang Allah mencintai Orang-orang yang bertobat Bukan mencintai Orang-orang yang suci Allah cinta kepada Orang-orang yang bertobat Cinta kepada Orang yang mensucikan diri Tidak ada Kata-kata Mutatohirin Itu berusaha Supaya suci Perkara berhasil apa Enggak Itu usahanya Gitu Allah tidak mengatakan Allah cinta pada Orang-orang yang suci Enggak Enggak ada kalimat begitu Di dalam Quran Di dalam sunnah Enggak ada Allah cinta sama orang-orang yang suci Bahasa Arabnya orang yang suci Zaki Jadi Zaki Allah tidak cinta kepada Orang yang suci Allah cintanya kepada orang yang Mensucikan diri Gitu ya Orang yang berusaha keras untuk Kemudian berjuang Berjuang supaya dia Dua unsur Kata Wirosablon Dia punya ruh Ruh itu di dunia Dia musafir Pengennya cepat-cepat pulang Ustaz Zaki Masya Allah itu mengisi di Purwokerto Gitu ya Hanya Selisih waktu Semalem Gitu ya Sebenarnya hari berikutnya Acara di Bandung Gitu ya Tapi rumah beliau di Bekasi Dari Purwokerto Milih pulang ke Bekasi Dulu Gitu ya Kenapa pulang itu sesuatu Yang berharga banget Pengennya itu kita Lebih banyak menghabiskan Waktu itu di rumah Pulang Gitu ya Bersama yang kita cintai Ruh kita rumahnya Dimana sih Ruh kita asalnya Dimana sih Dari Allah Dari surga Jadi dia tuh Pengennya cepat-cepat pulang Di dunia ini Tersiksa Makin hari Makin kangen Makin hari Makin hari Makin kangen Maka caranya Untuk menstabilkan dia Supaya tetap Mengemban tugas Bro Dinasnya belum selesai bro Masih ada dua kajian lagi Yang harus diisi bro Maka caranya adalah Dengan mengingat-ingat Yang di rumah Dengan berhubungan Dengan yang di rumah Whatsapp call Dengan yang di rumah Video call Dengan yang di rumah Ngeliatin wajah anak Ngeliatin wajah istri Kan jadi tentram kita Aduh jadi kuat Insya Allah Masih kuat Melaksanakan tugas Sampai akhir gitu ya Dicemangatin dari yang di rumah Nah sama Ruh kita ini Kuat mengemban tugas Di dunia Sebagai hamba Sampai Allah menetapkan Ajal kita Tentu saja Dengan cara Harus selalu dikuatkan Disambungkan dengan asalnya Dihubungkan dengan Allah Dihubungkan dengan tempat Dia nanti akan pulang kembali Dengan kereta Allah Subhanahu wa ta'ala Gitu ya Maka cara terbaiknya adalah Al-Quranul Karim Zikrullah Gitu ya Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan terbaiknya adalah Dengan Al-Quranul Karim Ini Tentang Khauf Dan Eidmin Tadi ya Dari Kang Muhammad ya Tadi ya Dan Kang Jainal Sekalian Kemudian yang berikutnya Tentang takdir Ihwati filah Remakumullah Memang kita harus pakai ilmu Kalau membahas takdir Tidak boleh sembarangan Membahas takdir Takdir ini perkara Yang sulit dicari diksinya Tadi mengatakan Kalau sudah ditakdirkan Apa maksud kata sudah Takdir itu ditetapkan Allah Di luar waktu Mau pakai kata sebelum Diciptakannya waktu Sebelum itu istilah dalam waktu Kan Kan riwek itu Jadi karena dia Azali Makna azali dalam bahasa Arab adalah Di luar waktu Di luar waktu Ya Gimana coba Dalam bahasa Sundanya Malkataikan lah Malkataikan itu Tidak akan terbayang Tidak terbayangkan Kenapa Allah menetapkan Allah menetapkan Semua hal atas diri kita ini Di luar waktu Maka dikatakan Umar bin Khattab Satu kesimpulan yang sangat luar biasa Tentang takdir Kita lari dari takdir Allah yang satu Menuju ke takdir Allah yang lain Dengan takdir Allah pula Gitu ya Kita itu Bisa lari dari takdir Allah yang satu Menuju ke takdir Allah yang lain Dengan takdir Allah pula Jangan dibayangkan takdir itu linier Fungsinya Biblia Jadi bukan fungsi linier Tambah pusing lagi kan Pakai fungsi-fungsian Intinya begini Ihwatifillah rahmatullah Untungnya kita tidak diberitahu takdir kita Ada di antara tahu Antum yang tahu kapan mati Dimana mati Dalam keadaan apa mati Besok masuk surga apa Enggak gitu Tahu Ada yang tahu di antara itu Enggak Kenapa enggak Karena memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita dikasih tahu Maka semua Ikhtiar Semua usaha Semua perjuangan kita Di dunia enggak ada artinya Kenapa Karena kita sudah tahu endingnya mau kayak apa Cuma kita ini dirahasiakan Segalanya oleh Allah Kita habis ini mau ngapain Sejak kadang-kadang kita belum tahu kan Kita habis ini akan ketemu siapa Kita belum tahu Kita habis ini akan mengalami apa Belum tahu Kita habis ini Di mesjid TSM ternyata Sama-sama hadir di kajian Bersama jodoh kita Kita enggak tahu Ternyata yang di pojok sana itu Jodohnya ada di pojok sini Kita juga enggak tahu Jadi jangan nanti Beriksa langsung Kan enggak tahu Mencurigakan sekali Itu kita semuanya enggak tahu Kenapa kita tidak diberitahu Semua takdir kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk satu Fungsinya ketidaktahuan kita itu satu Untuk berprasangka yang terbaik Makanya kita ini harus selalu berprasangka Yang terbaik Karena apa Karena kalau kita berprasangka yang buruk Perasangka-perasangka itu bisa datang Karena Allah kadang-kadang Menetapkan sesuatu itu Termasuk menetapkan prasangka itu Itu disambungkan Antara prasangka buruk Dengan hasil yang buruk Dengan antara prasangka baik Dengan hasil yang baik Inna indadhani abdibi Aku di sisi prasangka Hambaku kepada aku Masya Allah Jadi kita diberi kesempatan Untuk berprasangka baik Apa prasangka baiknya Besok insya Allah masih hidup Makanya sekarang saya masih berjuang Makanya sekarang saya masih akan Menjemput jodoh saya Makanya sekarang saya masih akan Merencanakan rumah tangga saya Makanya saya sekarang Masih merencanakan karir saya Makanya saya masih merencanakan Perjuangan saya Kenapa saya berprasangka baik Besok masih hidup Iya kan Jadi berprasangka baik Dan agar kita berikhtiar Memilih jalan-jalan yang terbaik Untuk perjuangan kita Di dalam kehidupan ini Ini ada pilihan-pilihan Ada halal, ada haram Ada hak, ada batul Ini ada pilihan Ada yang bayin Ada yang syubahat Makanya saya milih-milih yang terbaik Itu karena kita gak tau Endingnya kayak apa Yang menjadi pilihan kita adalah Mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala Iya kan Nabi Noah apakah sudah tau Bahwa nantinya itu akan ada banjir Kalau kemudian Beliau disuruh bikin kapal di puncak gunung Enggak Enggak tau Taunya ini perintah Allah Bikin kapal Kok bikin kapal di puncak gunung Ditanya sama kaumnya Dia juga bingung Enggak ngerti Pokoknya ini perintah Allah Saya Bikin kapal Mencurigakan sekali Bikin kapal di puncak gunung Jadi nabi-nabi itu juga pribadi Yang mencurigakan sekali kan Bikin kapal di puncak gunung Enggak ngerti Bahwa kemudian banjir akan datang Nabi Ibrahim alaihissalam Memangnya tau Ketika dia memejamkan mata Enggak menyebeli putranya itu Lalu Allah ganti domba Enggak Kalau sudah tau diganti domba Mas santai Nanti diganti domba Karena dia gak tau Maka dia memejamkan mata Coba kalau dia melek Kan bukan bapak namanya Tukang mutilasi anak gitu Coba kalau dia melek Kan melekatnya bingung Ya Allah Ibrahim melek Ya Allah ngeliatin terus Kapan kita ganti pakai domba nih Ya Allah gitu Kan begitu Gak tau Maka yang memejamkan mata Karena berpasang kebaik kepada Allah Dan pilihannya adalah mentah hati Allah Musa alaihissalam Tau gak Laut merah bakal terbelah Kalau dipukul pakai tongkat Gak ngerti Makanya kaumnya bilang Ngapain juga dipukul pakai tongkat ke laut Mending juga dipukul Kepala Fir'aun Lebih jelas hasilnya Iya kan Ini laut dipukul pakai tongkat Gak tau Musa Bahwa itu akan terbelah Yang dia tau Ini perintah Allah Saya taati Gitu kan Dan seterusnya Jadi Agar kita memilih yang terbaik Apa itu yang terbaik Pilihan dalam hidup itu Pilihan terbaiknya adalah Taat Jadi agar kita berpasang kebaik Apa perasaan kebaiknya Bahwa kita masih diberikan oleh Allah Kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik Apa Ikhtiar yang terbaiknya Memilih yang terbaik Apa itu yang terbaik Taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian tawakal yang terbaik Ya Allah Lah ini saya gak tau Besok hasilnya kayak apa Saya serahkan kepadamu Saya serahkan kepadamu Ya Allah Segala urusan ini Hasilnya terserah Engkau Perjuangan Perjuangan saya Lari bolak-balik sofa kemarwa Ibu-ibu Anda bayangkan seorang ibu Baru saja melahirkan Lari bolak-balik sofa kemarwa Tujuh kali Gak kayak sekarang Sekarang AC Adem Lantainya marmer Alus Dulu pasir Membara Panas Terik Ngeri Itu kan bolak-balik Tujuh kali sofa dan marwa Itu mencurigakan sekali Ngapain coba Kalau mau survei Ada air apa enggak Ada orang apa enggak Dua kali cukup Iya kan Tapi yang dia tahu Saya harus berikhtiar Siapa tahu nanti ketemu Siapa tahu nanti terlihat Saya balik lagi Siapa tahu tadi saya belum teliti Mencurigai dirinya sendiri Siapa tahu saya belum teliti Balik lagi ke sana Siapa tahu tadi saya kelewatan Balik lagi ke sana Masya Allah Kita gak tahu Dimana Allah meletakkan Karunia untuk kita Makin mencurigakan sekali Rizki kita Makin baik Ciri orang bertakwa Diberi rizki dari arah yang tidak terduga-duga Kalau rizki anda bisa diduga Sudah kuduga Rizkinya dari situ Curigai diri anda Jangan-jangan anda itu Bukan orang bertakwa Kalau orang bertakwa Kayak hajar Bolak balik Sofa dan Marwah Airnya memancar Dimana Jibril turun Menghantamkan sayap Di kakinya Ismail Di sebelah kakinya Ismail bayi yang lagi nangis Memancar mata air Kalau saya jadi hajar Saya akan bilang sama Allah Ya Allah Gak dari tadi loh ya Udah bolak balik Capek di Sofa dan Marwah Kau kasih disitu-situ juga Coba anda bayangkan Sudah bolak balik Kuliah di luar negeri Di Singapura Pengen cari istri orang Singapura Yang keturunan Chinese Chinese Gak ada yang mau S2 ke Australia Pengen nikah sama Muslimah Australia Yang dari Lebanon Mata biru Mata biru Gak ada yang mau Kuliah S3 ke Jerman Pengen nikah sama keturunan Turki Yang cantik-cantik Gak ada yang mau Pulang ke desanya Nikah dengan tetangga sebelah Allah SWT memberikan itu Terserah Mana Allah meletakkan Karunia-karunia itu Allah letakkan Semuanya Kang Abik boleh Jatuh cinta kepada wanita-wanita Mesir Tapi kalau pulang Ke Salatiga Ketemu Mbak Muya Saratun Sa'idah Maka judul buluk bukunya adalah Pudarnya Pesona Cleopatra Selesa Mencurigakan sekali Karena kita ini berharap Yang terbaik kepada Allah Tapi akhirnya tawakal Yang terbaik kepada Allah Itu maknanya takdir Jadi takdir ini Gitu ya Wah itu sudah ada hadisnya Ustaz Di Al-Arba'in Anawawiyah Kalau ada orang Yang kamu saksikan Dia beramal dengan Amalan-amalan 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 Amalan ahli surga Sampai jarak antara dia Dengan surga tinggal sejengkal Ternyata sudah didahului kitab Dia termasuk ahli neraka Maka di ujung hidup Dia beramal dengan ahli neraka Maka dia masuk neraka Kan gitu Dan kamu saksikan Ada yang Beramal dengan amalan-amalan Amalan ahli neraka Sampai jarak antara neraka Dengan dia cuma tinggal sejengkal Gitu kan Kemudian di ujung dia beramal dengan Amalan ahli surga Maka dia pun masuk surga Apa yang kita pelajari Dari hadis itu Jangan pernah merasa Diri kita sudah aman Pasti masuk surga Kalau kita beribadah Dan jangan putus asa Ketika diri kita Banyak berdosa Pelajaran pertama Dan yang kedua Jangan pernah meremehkan orang Jangan-jangan orang yang sedang Bermaksiat itu Kelak dibukakan pintu tobat oleh Allah Mendapatkan surga yang jauh lebih tinggi Kedukanya daripada Kita Gitu kan Itu kesimpulannya kan disitu Ditambah kesimpulannya adalah Memang hidayah milik Allah Kita tidak bisa Untuk kemudian Sampai kesana Tanpa pertolongan Allah Sisi lainnya adalah Sesuainya Apa yang ada di dalam hati Dengan apa yang Diperbuat Kan ada cerita tuh Bani Israel Kakaknya ahli ibadah Tinggalnya di Sebuah menara tinggi Ibadah Terus setiap hari Ibadah Terus setiap hari Adeknya 180 derajat Adeknya ahli maksiat Semua maksiat Sudah dia coba Semua maksiat Dia lakuin Semua maksiat Dia laksanakan Nah ini juga ada pelajaran Tentang berdoa Untuk keluarga kita Berdoa untuk anak kita Itu kalau bisa yang adil Dalam hadis itu Diceritakan Ibunya ini berdoa Kepada Allah Cuma mendoain adiknya Ya Allah Anakku yang kedua ini Ya Allah Kakaknya soleh Tapi kalau dia bejat Ya Allah Berikan petunjukmu Ya Allah Ampuni dia Ya Allah Berikan bimbingan Ya Allah Karuniakan taubat Ya Allah Ini ibunya doain yang kedua Terus Akhirnya satu hari apa Tabarakat Rahman Si adik ini Yang ahli maksiat ini Merasa satu hari Maksiatnya sudah rasanya hambar Aku ini ngapain Ya Allah Meaningless banget hidupku selama ini Gak ada artinya sama sekali Aku ini punya ibu soliha Kakak ahli ibadah Tapi bejat rusak Kayak begini Memalukan aku ini Aku mau taubat sekarang Aku mau taubat Aku mau jadi orang baik Ya Allah Lalu dia hari itu Bersemangat sekali untuk bertobat Sebaliknya Kakaknya Kakaknya Itu disorientasi Apa yang terjadi pada kakaknya Ketika beribadah Aku dari dulu itu Lugu banget hidup Buk badah terus Baru gini Buk badah terus ini Gak menikmati hidup ini Padahal ibadahku sudah banyak Ah tertipu Padahal ibadahku sudah banyak Kalau maksiat dikit kan Ya gak apa-apa Nanti bisa bertobat lagi Baru gini Hidup kayak begini Ibadah terus ini Enakan kayak adik saya itu Bisa menikmati semua Nikmat kehidupan Saya kalau nyicipi semalam Kan insya Allah Pastinya diampuni Sama Allah Nah ini Ketertipuannya disini Maka dia kemudian Malam itu berniat Untuk bermaksiat Si adik Ke belet taubat pulang Dia minta Ingin diajari Sama kakaknya Untuk bertobat Naiklah dia ke menara kakaknya Si kakak juga tergesa-gesa Turun ke belet maksiat Tabrakan di tengah Dua-duanya jatuh Dua-duanya mati Malaikat adab Dan malaikat rahmat datang Kemudian malaikat adab Dan malaikat rahmat Mengatakan kita kayaknya tukeran bro Lagimana Ini si kakak kan ahli ibadah Sebenarnya jatahnya saya Malaikat rahmat Cuman di ujung Dia mati dalam keadaan niat Bermaksiat kepada Allah Mati dalam keadaan niat Bermaksiat kepada Allah Lagimana Ya sudah itu jatah saya Kata si malaikat adab Kata malaikat rahmat Jadi saya suruh Bawa pendosa ini Iya Ini pendosa si pendosa Tapi kamu tahu Dia mati dalam niat taubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi jangan remehkan Ini mati dalam niat taubat Bawa sana Bawa ke rahmat Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak pernah tahu Ujung hidup kita Tapi janganlah mencoba Coba Untuk menjadi yang Si adik Saya merencanakan hidup saya Seperti si adik Sekarang saya Maksiat dulu Saya pol-polkan Gak bisa Kenapa Kita gak tahu Ajalnya kapan Dan apakah kita dikarunia taubat Sebelum Ajal Sebagaimana pula Kita tidak bisa mengatakan Wah jadi si kakak ini Terlalu berat ya Saya kalau begitu Gak usah jadi si kakak Gitu kan Sudah ibadah susah-susah Akhirnya Masuk neraka juga Enggak Tetapi kita Berfattakullah Mastatatum Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Bertakwalah kepada Allah Sekuat kalian Semampu kalian Gitu kan Allah tahu hati kalian Bagi hati yang kemudian diri Allah Allah akan berikan Yang terbaik baginya Bagi hati yang sebenarnya Ketaatannya palsu Hati yang sebenarnya Ketaatannya Sebenarnya Berongga Ada penuh keraguan disitu Solat karena lingkungannya Solat Sebenarnya hatinya tidak hadir Ketika solat Puasanya karena semuanya puasa Hatinya tidak hadir Ketika puasa Sodakoh ketika Yang lain juga sodakoh Sebenarnya hatinya tidak hadir Dalam sodakoh itu Sementara Allah yang dilihat Pertama-tama adalah hati kita Jadi ini Kesimpulan takdir itu Satu Jangan banyak dibahas Yang kedua Kalau mau membahas takdir Kalau membaca hadis-hadis Tentang takdir Harus diikat Satu kaedah penting Allah maha adil Tidak pernah dolib Kita baca hadis tadi Uh ada orang Sudah beramal-amalan Alhamdulillah Surga kok ujungnya neraka Allah maha adil Tidak pernah dolib Ada orang beramal-amal Alhamdulillah Kok ujungnya surga Allah maha adil Tidak pernah dolib Yakini dulu itu Sebelum membahas Kira-kira sebabnya apa Kok bisa terjadi Demikian Allah alhamdulillah Kemudian yang satu terakhir Taubat bolak balik Dosa bolak balik Saya sudah pernah nulis ini di Instagram Juga di Facebook Nanti bisa dicari Judulnya dosa bolak balik Apa yang dilakukan oleh seorang hamba yang dosa bolak balik Seorang datang kepada Imam Hassan al-Basri Ya Imam bagaimana pendapatmu tentang seorang yang berdosa Dia melakukan satu dosa Kemudian dia bertaubat Kemudian dia berdosa lagi Sama dosanya Lalu taubat lagi Lalu dia dosa lagi Lalu dia taubat lagi Lalu dia taubat lagi Kata Imam Hassan al-Basri Yang demikian itu Hendaklah dia mengupayakan untuk terus bertaubat kapanpun dia Bisa bertaubat Sebab salah satu bisikan syaitan yang paling berbahaya adalah Kamu sudah terlalu banyak dosa Dosamu tidak mungkin diampuni Itu bisikan syaitan yang paling berbahaya adalah Kamu sudah terlalu banyak dosa Dosamu sudah tidak mungkin diampuni Tidak usah taubat Susah-susah benar taubat Itu bisikan syaitan yang paling berbahaya Jadi selama kita merasa berdosa Pada saat itu pulang hari kita bertaubat Selama kita merasa berdosa Saat itu pulang hari kita bertaubat Dan yang bertaubat 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 terus Meskipun kemudian Masya Allah ya Ditarikan-tarikan hawa nafsu Tarikan zaman yang mencurigakan sekali Godaan dimana-mana Apalagi kalau gantengnya Kayak Ustaz Zaki Saya percaya gitu ya Sangat mencurigakan sekali godaannya Masya Allah Taubat, bertaubat, bertaubat Terus ini Ini adalah sesuatu yang sangat Sangat berharga Jangan sampai kalah oleh bisikan syaitan Ketika syaitan mengatakan Lo gak malu bro Sama Allah Dosa banyak banget So-soan tobat Syaitan Kalau itu adalah suara dari Allah Wahai hambaku Kul Tengah ada orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri Anda termasuk yang mana Kata Aisyah Aku termasuk orang yang mendolimi diriku sendiri Subhanallah Kita ini semuanya adalah orang-orang yang mendolimi diri kita Kita ini orang-orang yang kemudian banyak dosa Kita ini orang-orang yang kemudian Selalu berdosa lagi Berdosa lagi Kita ini Asrafu ala angfusina Kita ini berbuat Melampaui batas Asrafu ala angfusina Terhadap diri kita sendiri Maka dengarkan suruhan Allah La taqnatu min rahmatillah Jangan berputus asa dari rahmat Allah Tidak berputus asa dari rahmat Allah Kecuali orang yang sudah menutup pintu hatinya dari Allah Yaitu orang-orang kafir Disebut kafir karena mereka menutup pintu hatinya Dari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya ada nasyidnya Syekh Mansur As-Salimi itu yang bagus sekali ya Banyak dinyanyikan oleh teman-teman Sa'ukbilu ya khaliki min jadid Kama anta minni ilahi turid Apa lanjutnya? Apa? Wa arju ida anta taqbaluni Jinan al-khaludi wa min kalmazid Gitu ya Apa? Artinya Sa'ukbilu ya khaliki min jadid Aku datang kembali kepadamu menghadap ya Allah Wahai penciptaku dengan dosa-dosa baru Kama anta minni ilahi turid Sebagaimana engkau ya Allah Mengharapkannya dariku Menginginkannya dariku Untuk selalu bertaubat ketika aku berdosa Wa arju ida anta taqbaluni Dan aku berharap ketika engkau menerima taubatku Jinan al-khaludi wa min kalmazid Aku mendapatkan nikmat syurga yang kau janjikan Dan juga nikmatnya senikmat-nikmat memandangmu nanti Aku sudah bermaksiat kepadamu ya Allah Wahai penciptaku Tapi engkau memberiku kesempatan Tidak langsung membuka aibku bahkan Terus turuni menutupnya Rahma'ani anid Bahkan ketika aku terus menentangmu Menentangmu Sebab engkau wahai Allah Maha pengampun Maha pencinta Yang maha pengasih Maha penyayang Kepada semua makhluk dan hamba-hamba Aku datang kepadamu Wahai penciptaku Dengan menangis Dengan menangis Dan air mata penyesalanku Setiap saat bertambah terus Bertambah Terulang lagi Apa lanjutnya Tapi sudah kau katakan di dalam Ayat yang kau turunkan Jangan berputus asa Gitu ya Kalau engkau Mengmaafkan aku Mengampuni aku Maka itulah hari raya bagiku Masya Allah ya Setuah yang sangat Dalam mengejari Jangan berputus asa Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Tadi Jawaban dari Ustaz Salim Sekarang Ustaz Zaki Ya Mudah-mudahan masih ingat Pertanyaannya Ustaz Zaki Ya mudah-mudahan masih ya Saya mendengarkan jawaban Ustaz Salim itu Udah menikmati Betul Betul Saya pikir sudah selesai saja Ternyata masih ada tugas Tugas Saya juga kalau mendengarkan Ustaz Salim itu Saya perasaan gini Aduh Ustaz makasih sudah menasihati saya Yang lain cuma ikut denger saja Ya sama semua juga punya perasaan seperti itu ya Ustaz Zaki ya Lucu ya kalau sama Kang Dan Kang Dan kalau nge-host bayarnya berapa sih? Kenapa? Bayarannya berapa kalau nge-host? Ah nggak kan kuat Ustaz Zaki bayar saya Ini nih mencurigakan sekali Nggak kuat kan Kang Zainal ya tadi ya Nanya ya Terus gimana Apa yang harus kita lakukan Dengan fenomena seperti itu Sebetulnya gampang Ahwat-ahwat itu pada baper Karena nggak ada yang nikahin Makanya nikahin lah ya Ujang-ujang yang masih galau-galau ini Yang kalau update status Kajian sendiri lagi Kajian sendiri lagi Itu kan bikin kode Dulu nggak ada sosmed Nggak ada yang begitu Mbak Nggak ada yang begitu Mas Nggak ada sosmed Kita datang kajian-kajian aja Nulis di diari Nulis di diari Dan nggak ada yang lihat Dan nggak ada yang lihat Dan nggak ada yang merasa Nggak ada yang merasa Kadang-kadang apa sih Kita update status Di zaman sekarang itu Update status Posting di Twitter Di Instagram Itu kadang-kadang Bukan buat dilihat orang Tapi buat dilihat satu orang Mencurigakan sekali Iya nggak Iya Cuma buat dilihat satu orang Yakin ada yang begitu Walaupun ada yang nggak begitu juga Itu mencurigakan sekali Makanya solusinya Diningkahin aja Kalau masih enal mungkin punya link Ini yang jomblo-jomblo Mukanya udah punya anak dua Tapi masih jomblo Diningkahin aja Sama yang mukanya Udah anak tiga Tapi masih jomblo Jadi itu solusi yang paling konkret Karena penyelamatan Gerakan penyelamatan itu Sangat ditunggu-tunggu Makanya Sampai Rasulullah Dan para orang-orang beriman Mengatakan Matahan Nasrullah Kapan datangnya pertolongan Allah Maka jawabannya Allah inna nasrullahi qorib Jawabannya itu adalah Diningkahin aja Jadi Gak ada Gimana Saya mau cari solusi lain Juga nggak ketemu Karena solusi yang Sekarang itu susah Dulu Saya itu juga pernah Dan sampai detik ini Saya selalu diminta Mas Zaki kan Apalan banyak Begini, begini, begini Kenapa nggak upload juga Baca quran Atau jadi imam Dimana Terus Direkam Terus di upload Saya bilang Saya emang nggak berani Yang begitu-begitu Nggak kuat Dulu pernah Saya belum pernah upload Kayak begitu Temen saya ada yang upload Dan memang Polaris dia Agak banyak Terus Saya baca Cuma beberapa ayat Kemudian di upload Terus ada yang komen Masya Allah Imam Idaman Ya Allah Sisakan aku Satu yang kayak begini Kenapa harus sisakan satu Saya punya jatah empat Mencurigakan sekali Cuma itu saya nggak kuat Bagi saya Itu terlalu basah Mendingan ya Walaupun saya bukan artis Artis sama Mendingan kayak Kang Daan Jadi artis Ujiannya jelas Ujiannya itu adalah Yang hak dan yang batil Udah gitu jelas Ini kalau ini Semuanya kelihatan hak semua Tiba-tiba Orang yang datang Kajian isinya Muzamil itu jadi ukti semua Walaupun dia akhi Jadi ukti juga Jadi soleh Jadi soleh Semua Jadi akhwat Akhwatnya itu Pasih banget Akhwat semua Yang tadinya Kerdungnya lempar Maaf ya Yang lempar Ser Ser Tiba-tiba jadi lebar Sampai harus disingkap-singkap Biar nggak keinjeng Ini fenomena Yang terjadi karena apa Karena nggak ada gerakan penyelamatan Ya saya bukan mendukung Kajian-kajian peranikah Makin banyak Tidak Karena yang datang Kajian peranikah juga Pulang nikah nggak? Nggak juga Minggu depan ada Minggu depan ada seminar lagi Seminar peranikah Membangun keluarga Sakinah Menjadi ayah yang amanah Minggu depan yang datang nikah nggak? Nggak juga Datang lagi besok ada kajian lagi Datang lagi Itu bukan solusi Temanya sama Isinya sama Yang isi beda emang Tapi isinya sama Cerita Dulu saya waktu menikah Begini-begini penting banget Dengerin kamu nikah Saya aja yang mau nikah Saya mau nikah Bukan dengerin Ngomongan kamu sebetulnya Cuma Kita terlena dengan hal itu Ini mohon maaf nih Saya agak keras Kalau ngomong seperti ini Karena bagi saya Masalah orang yang mau nikah Sama yang belum mau nikah Itu beda-beda Nggak semuanya sama Kita ngompor-ngomporin orang Ayo nikah-nikah Buat apa nunggu mapan Ya emang mau makan apa Ntar istri Makan nasi Nasi kan pakai duit belinya Masa mau makan lotek tiap siang Itu Jadi Itu masalah Masalah yang Apa namanya Kasuistik gitu Kita nggak bisa menyamakan semuanya Nah Itu solusi Solusi yang paling konkret Solusi yang lain adalah Ya kita Itu kan kemasan ya Maksud kita adalah Kita membranding orang yang Hapalannya banyak Terus baca Qur'annya bagus Itu kan membranding Untuk orang-orang awam Untuk orang-orang yang Yang nggak pakai jilbab Yang nggak pernah ngaji Jadi tertarik Gara-gara yang ngaji ganteng Oh ternyata orang ganteng pada ngaji Gitu Saya mau ngaji dulu biar ganteng Walaupun itu nggak mungkin Tapi nggak apa-apa Yang penting harapannya begitu Kan ada yang Jumatan dulu biar ganteng Orang yang Jumatan itu pakai baju muslim Gantengnya naik 100% Gitu Ya Allah Orang Ini bener-bener tidak putus asa Atas rahmat Allah Yang begini-begini Gitu kan Jadi Ya udah Dulu waktu kampanye hijab Dulu waktu kampanye hijab Ada quote Kamu akan lebih cantik dengan hijab Jujur apa boong? Boong Kadang-kadang kita seneng Justru yang Yang nggak pakai hijab Dan ada yang cantik Kalau nggak pakai hijab Ada yang pakai hijab Dia nggak cantik malah Itu yang enak Kalau dapat istri yang begitu Luar biasa Kalau di luar nggak cantik Di dalam cantik Jadi nggak bisa Fenomena seperti itu Itu fenomena yang terlanjur ada Dan sikap aslinya Perempuan itu baper Yang cowok-cowok itu caper Udah begitu Nggak bisa diubah Hatta ya lijal jamal upisamil khiat Sampai ontak masuk ke lubang jarum Fenomena itu tidak akan berubah Nah solusi konkretnya adalah tadi Sadar Kita yang sadar punya temen yang suka modus Kita danain Kamu nikah aja Jangan banyak alasan Nih duitnya Saya sudah patungan Ini bukannya duit yang kemarin Pedilirohing Iya ya Iya kan Terus tadi saya mau kasih pesan aja Sedikit buat temen yang tadi Yang takdir Yang takdir Tapi untuk apa usaha kita Sebetulnya itu bertanya kepada Allah aja Karena gini Allah bilang Yang pertama ayatnya Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok hari Maka gimana caranya Carilah jatah kita di akhirat Tapi jangan lupa jatah kita yang ada di dunia Maka diusahakanlah terus Kenapa karena Barang siapa yang bertawakal akan dicukupkan Dan terakhir Bertakwala kepada Allah Dan lihat diri kamu Untuk menyongsong masa depan Untuk menyongsong hari esok Itu aja jelas Yang pertama Kita gak tahu besok terjadi apa Maka kita harus usaha Karena apa kata Allah Orang yang bertawakal Orang yang berusaha Nanti Allah akan cukupkan Kalau Allah cukupkan Nanti kita tinggal evaluasi Karena apa Evaluasi itu ciri orang bertakwa Karena Allah mengawali ayat itu Dengan Wahai orang-orang yang beriman Bertakwala kepada Allah Itu perintah Maka orang yang mengevaluasi diri Itu ciri-ciri orang yang bertakwa Kalau orang tidak mengevaluasi diri Jangan harap dia jadi orang yang bertakwa Itu aja Untuk Kang Zenal Silahkan dicatat Ihwan yang suka modus Kita danain Biar gak banyak alasan lagi Biar alasannya enggak Saya belum lulus kuliah Saya belum lulus kuliah Lulus kuliah bukan saran untuk Menikah Alhamdulillah Aduh Lagi asik Usul ya Jangan panjang-panjang Ustadz Udah mau duhur Nanti mungkin komunitas kita Mencurigakan sekali ini Salah satu Salah satu programnya adalah Bikin Arisan untuk Talangan nikah Kita arisan dulu Siapa yang duluan Enggak gitu ya Yang paling modus Dan sudah paling Mencurigakan sekali Nah itu yang dinikahkan duluan Ini kan menarik Ini jadi Insyaallah jadi program menarik Kang Rifi Tolong segera dieksekusi Ya Terima kasih.